Kisah 2 Naga di Pasun dan Jilid 2 Bagian 1 Mentari pagi terlihat bersinar cerah Menghangatkan tanah dan rumput hijau di sekitar goa kembar di kaki perbukitan Hayangan Sepasang burung kepodang emas melintas dan menghilang di balik gerumbul pepohonan hutan perbukitan Hari itu adalah penggenapan ketujuh pangeran jaya negara dan gajah mada mesu diri di dalam goa kembar Untuk mengenal dan menemukan kekuatan hawa murni tenaga bukan wadah di dalam dirinya sendiri Kalian berdua harus beristirahat 1-2 hari ini agar dapat memulihkan kembali tubuh kalian yang lemah Berkata putu risang kepada kedua muridnya yang telah menggenapi mesu diri lewat olah laku pernapasan yang diajarkannya Terlihat gajah mada dan pangeran jaya negara telah berjalan ke arah sungai kecil yang ada di balik gundukan batu Dan semak melukar Setelah bersih-bersih diri di sungai yang jernih Mereka merasakan tubuh mereka lebih segar dari sebelumnya Aku mendapatkan sarang tawon besar Sangat baik untuk penyesuaian perut kalian Setelah menggenapi tujuh hari mesu diri berkata putu risang sambil membelah sarang tawon menjadi tiga potongan Demikianlah, hari itu mereka terlihat masih di sekitar goa kembar itu untuk beristirahat guna mengembalikan kesegaran wadah gajah mada dan pangeran jaya negara setelah selama tujuh hari melakukan mesu diri Kita masih harus bermalam di sini Berkata putu risang ketika senja terlihat mulai membayangi sekitar alam di kaki perbukitan itu Dan malam pun perlahan turun menggelapi pandangan mata Gundukan batu di seberang goa kembar terlihat seperti seekor kura raksasa hitam diam membisu Semili rangin basah bertiup memainkan ranting dan dahan pepohonan seperti hidup mengusik kesunyian awal malam tanpa cahaya bulan di kaki bukit hayangan Dan malam pun telah semakin larut Hanya sesekali terdengar suara ranting yang terjatuh bersama suara gemerici air sungai kecil yang semakin jelas terdengar di kesunyian malam itu Mereka sudah terlelap tidur, berkata putu risang dalam hati melihat kedua muridnya sudah tertidur pulas di salah satu goa yang digunakan oleh mereka berlindung dari angin dan dinginnya malam Dan malam pun terus berlalu, tidak ada kejadian apapun di malam itu Sementara putu risang masih terjaga, antara tidur dan tersadar didengarnya sebuah suara seperti berbisik jelas di telinganya Terima kasih telah membimbing putraku, demikian suara bisikan begitu jelas didengar oleh putu risang Ajian ilmu pameling, berkata putu risang dalam hati Terlihat putu risang yang tengah bersandar di dinding goa telah duduk bersila mencoba mengheningkan seluruh panca inderanya Agar dapat lebih peka lagi menerima ajian ilmu pameling yang pasti berasal dari seorang sakti yang telah menguasai ilmu langkah itu Aku tidak tahu siapa putramu, berkata putu risang dengan suara hatinya Putraku itu adalah mahasamuksa yang kamu kenal, berkata kembali suara bisikan kepada putu risang Bolehkah aku mengetahui siapa gerangan nama tuan berkata putu risang lewat suara hatinya Kita pernah berjumpa, akulah pertapa dari gunung wilis, berkata suara bisikan itu Mengapa tuan tidak langsung menunjukkan diri, bertanya putu risang dengan suara hatinya Sudah lama aku mengasingkan diri sebagai pertapa, mengikat diri untuk meninggalkan kehidupan duniawi, berkata kembali suara bisikan itu Kulihat ada cahaya biru menyelimuti putramu, apakah tuan sendiri yang memindahkan tenaga sakti ke diri mahasamuksa bertanya putu risang dengan suara hatinya Matamu sangat peka, aku telah memindahkan tenaga saktiku sendiri Hanya itu yang dapat ku lakukan sebagai seorang ayah, berkata kembali bisikan itu Mahasamuksa tidak akan menyadari telah mempunyai tenaga sakti begitu kuat tanpa puluhan tahun berlatih, berkata putu risang dengan suara hatinya Kutitipkan putraku kepadamu, berkata kembali bisikan itu kepada putu risang Maaf, bolehkah ku tahu siapa nama tuan, berkata putu risang dengan suara hatinya Dahulu, orang memanggilku sebagai darmayasa, berkata kembali bisikan itu Seng pendekta suci darmayasa yang dapat menunggangi angin, berkata putu risang dengan suara hatinya pernah mendengar sebuah cerita orang-orang tua tentang seorang pendekta sakti Itu hanya sebuah cerita angin, aku hanya seorang pertapa dari gunung wilis Selama tinggal, berkata bisikan itu Ternyata suara bisikan itu adalah yang terakhir didengar oleh putu risang yang tengah termenung membayangkan seorang sakti berilmu tinggi yang bernama pendekta darmayasa Yang pernah dijumpai sebagai pertapa dari gunung wilis yang ternyata adalah Hayahanda Mahasamuksa sendiri adanya Ilmu pusaka rontal rahasia itu telah diwariskan kepada putranya sendiri, suratan takdir yang aneh, berkata putu risang dalam hati Sementara itu langit di luar goa kembar terlihat sudah mulai memerah, sebagai tanda Seng Fajar sudah mulai bangkit di ujung bumi Dan hawa dingin pagi benar-benar sudah seperti menusuk tulang Hawa pagi di kaki perbukitan hayangan pagi itu memang begitu sangat dingin, lebih dingin dari biasanya karena saat itu sudah mulai masuk musim penghujan Dan putu risang telah melihat gajah mada telah menggeliat terbangun bersama dengan sayup-sayup terdengar suara ayam jantan di sekitar hutan itu Mengapa kakang putu risang tidak membangunkan aku, berkata gajah mada kepada putu risang mana kala dilihatnya masih bersandar di dinding goa belum tidur Aku kasihan, kalian kulihat begitu letih, berkata putu risang kepada gajah mada Beristirahatlah hingga menjelang matahari naik sedikit, berkata pangeran jaya nagara yang ikut terbangun Dan akhirnya putu risang tidak dapat menolak permintaan dua orang muridnya itu, sudah merebahkan tubuhnya beristirahat sejenak menjelang matahari naik sedikit di awal pagi Maka ketika matahari pagi sudah mulai terang tanah, terlihat mereka bertiga sudah bersih-bersih diri di sungai kecil di balik gerumbul bebatuan Nampaknya mereka tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju lereng gunung Galunggung di padepokan Prabu Guru Dharma Siksa Mari kita berangkat, berkata putu risang kepada kedua muridnya itu ketika mereka sudah siap berangkat meninggalkan goa kembar di kaki perbukitan hayangan Demikianlah, sebagaimana berangkatnya, terlihat mereka bertiga sudah mendekati hutan pepat Kalian harus terus berlatih agar semakin mengenal kekuatan yang ada di dalam diri kalian sendiri Tidak ada gunung yang langsung tinggi menjulang, dan puncak kesempurnaan tidak berada di ujung lamunan, tapi berada di antara kemauan dan tekat keras Berkata putu risang menyampaikan apa yang harus mereka lakukan dalam hal memupuk kekuatan cadangan di dalam diri Setiap manusia dilengkapi dengan pembelaan diri, dan kita dapat mengungkapkan dan melontarkannya dengan kesadaran penuh Akal dan rasa adalah sumber pemicu yang dapat kalian kendalikan, disesuaikan dengan keinginan diri kalian sendiri Hawa panas atau hawa dingin tergantung pengendalian diri kalian Berkata kembali putu risang kepada kedua muridnya manakala mereka bertiga sudah memasuki hutan pepat sambil menuntun kuda-kuda mereka Terlihat sambil menuntun kuda-kudanya, Gajah Mada Dan Pangeran Jayanagara memperhatikan dan menyimak semua perkataan gurunya itu Sebagai dua orang yang berotak cerdas sudah langsung dapat mencerna maksud dari perkataan putu risang Akhirnya mereka telah keluar dari hutan pepat itu, dihadapan mereka terbentang sebuah padang ilalang yang sangat luas Terlihat mereka telah memacu kuda-kuda mereka membelah padang ilalang di bawah matahari yang sudah mulai bergeser sedikit ke arah barat Pemandangan yang indah, berkata Gajah Mada ketika mereka telah berada mendekati kaki Gunung Galunggung Demikianlah, hari belum mendekati awal senja manakala mereka terlihat telah menyusuri lereng Gunung Galunggung Hari demi hari kami menanti kedatangan kalian dengan penuh kecemasan Berkata Prabu Guru Dharma Siksa yang menerima mereka bertiga di pendapa padepokannya Di pendapa padepokan itu putu risang langsung bercerita mengenai siapa dibalik pencurian pujang pangeran muncang Yaitu seorang patih di kerajaan kawali yang bernama Arga Jaya bekerja sama dengan seorang bangsawan dari kediri Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa dan Jaya Katwang penuh perhatian mendengar cerita putu risang Jelas tujuan utama mereka adalah menggulingkan kekuasaan di Sunda dan Majapahit, berkata Jaya Katwang mengambil kesimpulannya Patih Arga Jaya berasal dari kerajaan Rakata, sebuah kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Raya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Nampaknya ada keinginan untuk membesarkan kembali masa Jaya kerajaannya leluhurnya, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa Kita harus berbuat sesuatu untuk membersihkan istana, berkata pangeran Citra Ganda Benar cucuku, kita harus berbuat sesuatu sebelum langkah mereka semakin jauh, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Patih Arga Jaya sangat dekat sekali dengan pendekta istana Rakasima yang juga berasal dari kerajaan Rakata, berkata pangeran Citra Ganda Kekuasaan pendekta Rakasima telah begitu besar membelenggu istana, telah mempersempit kekuasaan Raga Suci sebagai raja dengan berbagai aturan baru, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Patih Arga Jaya dan pendekta Rakasima seperti raja besar di istana kawali, merekalah yang memutuskan sebuah hukuman, siapa saja yang boleh datang menghadap raja Juga sebagai panglima tertinggi prajurit kerajaan berada di tangan patih Arga Jaya, berkata pangeran Citra Ganda bercerita tentang keadaan istana kawali saat itu Sudah lama aku melihat pergeseran itu, sudah lama aku ingin memberikan nasihat kepada raja Raga Suci, tapi aku masih ragu dan takut masuk terlalu jauh dalam kehidupan istana, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Pencurian Kujang Pangeran Buncang dapat kita jadikan alasan untuk menangkap mereka, berkata pangeran Citra Ganda penuh semangat Kita tidak bisa langsung menentang mereka, harus Ada bukti yang sangat kuat untuk sebagai dalih menyingkirkan mereka dari istana, juga membuka mata hati raja Raga Suci siapa sebenarnya mereka, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Kita harus banyak memasang metu dan telinga kita di istana kawali, berkata Jaya Katuang memberanikan diri ikut memberikan sebuah usulan Sebuah kera yang sangat bagus, tapi siapa yang dapat kita susupkan di istana kawali, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sepertinya menyukai usulan Jaya Katuang Mahesamuksa dapat menyusup di lingkungan prajurit, berkata pangeran Citra Ganda sambil tersenyum memandang ke arah Gajah Mada Terlihat semua metu di atas pendapat pada pokan itu tertuju kepada Gajah Mada Dan Gajah Mada dapat merasakan semua orang di pendapat itu penuh harap bahwa dirinya bersedia menjadi metu dan telinga di lingkungan para prajurit istana kawali Lama semua orang menunggu dan menanti perkataan dari Gajah Mada yang terlihat berwajah penuh keraguan dan kebimbangan Semua orang nampak telah menahan nafasnya menunggu Hamba hanya orang muda yang punya serba sedikit pengetahuan dan kemampuan Hamba bersedia melaksanakan tugas ini dan mohon banyak petunjuk, berkata Gajah Mada Terlihat semua orang di atas pendapat pada pokan itu telah mengeluarkan nafas penuh kelegaan Perkataan Gajah Mada seperti angin segar yang ditunggu Bagus, kesedianmu saja sudah cukup mengembirakan hati kami Tugasmu hanya masuk di lingkungan para prajurit kawali, dan kami akan mengatur semuanya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Sangat kebetulan sekali bahwa dalam pekan ini akan diadakan penerimaan prajurit baru, berkata Pangeran Citra Ganda Semoga rencana kita dapat berjalan dengan baik, dan Gusti Yang Maha Agung berkenan melindungi kita semua, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Setelah memberikan beberapa petunjuk yang harus mereka lakukan dalam rangka menggulung musuh-musuh di lingkungan istana kawali Dan banyak sekali yang mereka bicarakan terlihat sampai jauh malam Beristirahatlah, hari sudah jauh malam, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mempersilahkan semua orang di atas pendapat pada pokannya untuk beristirahat Demikianlah, semua orang di atas pendapat itu sudah masuk ke biliknya masing-masing Dan malam yang dingin di atas padepokan itu telah membuat semua penghuninya menyelusup berlindung di balik kain panjang di atas peraduannya masing-masing Sementara itu di sebuah bilik, seorang gadis terlihat masih membuka matanya menatap langit-langit Gadis itu adalah diah raraulan yang belum juga dapat teridur Ternyata gadis putri raja raga suci itu tengah melambungkan hayalnya jauh ke hari-hari di mana setiap saat masih dapat bertemu dengan gajah mada di kota raja kawali Aku akan mencari berbagai care untuk menemuinya, berkata diah raraulan dalam hati yang sudah mendengar sebuah rencana bahwa gajah mada akan menjadi seorang rajurit di lingkungan istana Kamu tidak akan dapat bersaing denganku, wahai gadis dusun Berkata kembali diah raraulan sambil membayangkan wajahan dini yang selama ini diam-diam ditakuti hadir menjadi pesaingnya mendapatkan hati gajah mada, pemuda yang telah mencuri hatinya itu Sementara itu di bilik lain, terlihat seorang pemuda yang juga belum dapat memejamkan matanya Pemuda itu sepertinya begitu gelisah Ternyata pemuda itu tidak lain adalah pangeran jaya negara yang tengah jatuh cinta Sebagaimana seorang pemuda dimanapun, hati dan pikiran pemuda itu selalu tertuju kepada pujaan hatinya Dan pangeran jaya negara memang telah terpikat hati dengan kejelitaan wajah seorang gadis, Andini Terlihat pangeran jaya negara bangkit dari tidurnya dan bersila membuat sebuah laku Aku harus dapat meredam dan mengendalikan perasaanku, berkata pangeran jaya negara pada dirinya sendiri sambil mencoba membuat sebuah laku rahasia yang diajarkan oleh putulisang di Guava Kembar Akhirnya dengan penuh semangat, pangeran jaya negara sudah mulai tenggelam dalam lakunya Merasakan kenyamanan perasaan dan pikirannya Besok aku akan mencoba berlatih mengerahkan tenaga cadangan dari dalam diri ini Berkata pangeran jaya negara dalam hati ketika merasakan sebuah getaran mengalir dan memenuhi seluruh aliran darahnya Dan malam di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa sudah begitu senyap, hanya sesekali Terdengar suara daun dan dahan bergesekan di tiup angin basah yang dingin di lareng gunung dalunggung itu Di keremangan malam itu terlihat sebuah bayangan mengendap-endap keluar padepokan lewat pagar dinding batu padepokan Ternyata sosok bayangan itu menuju ke sebuah tanah sedikit lapang di dekat sebuah gerumbul tanaman rumpun bambu Di atas tanah yang agak lapang itu, akhirnya dapat terlihat jelas wajah asli sosok bayangan mencurigakan itu yang tidak lain adalah Gajah Mada Nampaknya Gajah Mada merasa sudah tidak sabar lagi ingin melatih kemampuan dirinya setelah mengenal bagaimana Karelaku memupuk kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya Terlihat Gajah Mada sudah memulai latihannya, melatih gerakan jurus-jurusnya dengan tenaga wadaknya Perlahan Gajah Mada mulai mengerahkan tenaga cadangannya, ternyata dengan penuh kegembiraan Gajah Mada dapat merasakan tenaganya tidak berkurang, namun gerakannya menjadi begitu ringan dan cepat Demikianlah, Gajah Mada sudah mulai melatih mengerahkan tenaga cadangannya, mencoba lebih mengenal dan menguasainya yang akhirnya dapat mengendalikan kecepatannya bergerak Penagaku menjadi seperti bertambah, lebih kuat dan lebih cepat, berkata Gajah Mada dalam hati sambil terus berlatih mengenal dan mengendalikan kekuatan cadangan di dalam dirinya itu Demikianlah, dua orang pemuda masing-masing telah mencoba berlatih di malam itu Mereka satu guru namun mewarisi sebuah laku yang berbeda Nampaknya semua orang masih tertidur, berkata Gajah Mada yang mencoba menyelusup kembali masuk kepada pokan di malam yang telah menjadi begitu sunyi itu Hari memang sudah berlalu sepertiga malam, masih ada waktu untuk Gajah Mada beristirahat tidur sejenak di biliknya Sebentar saja anak muda itu sudah nyenyak terhidur Hanya sebentar saja Gajah Mada berbaring beristirahat, karena tidak begitu lama sudah terdengar suara ayam jantan saling bersahutan sayup terdengar dari tempat yang jauh Dan cahaya bening pagi sudah terlihat jelas mana kala terlihat Gajah Mada keluar dari pakiwan setelah bersih-bersih menuju ke pendapa padepokan Selamat jalan wahai calon prajurit kawali, berkata dia raraulan menggoda ketika mereka bertemu bersisipan jalan menuju pakiwan Demikianlah, pagi itu Gajah Mada memang tengah bersiap diri untuk berangkat ke kota raja ke diri untuk ikut mendaftarkan dirinya menjadi seorang prajurit kawali Agar penyamarannya menjadi sempurna, maka Gajah Mada harus datang sendiri sebagaimana para calon prajurit lainnya Setelah mendapatkan beberapa pesan dan nasihat dari Prabu Guru Dharma Siksa, terlihat Gajah Mada bermaksud pamit diri untuk berangkat ke kota raja kawali Semoga keselamatan selalu menyertaimu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada yang telah menuruni anak tangga pendapa padepokan Diiringi pandangan mati semua orang dari pendapa padepokan, terlihat Gajah Mada telah keluar dari regol gerbang padepokan Semilir angin pagi yang sejuk telah mengiringi langkah kaki Gajah Mada yang terus berjalan menuruni lareng gunung Galunggung Hari belum begitu siang, cahaya matahari masih belum tinggi ketika Gajah Mada telah berada di bawah kaki gunung Galunggung Aku akan berlatih sebentar, berkata Gajah Mada ketika melihat sebuah sungai kecil berbatu di sebuah pinggir hutan dekat dengan jalan setapak Suasana di atas sungai kecil berbatu itu memang sangat sepi dan sunyi Dan Gajah Mada sudah turun berlatih di atas sungai kecil berbatu itu Terlihat Gajah Mada tengah melompat dari satu batu ke batu lain dengan penuh kelincahan Begitu ringan dan cepatnya gerakan Gajah Mada Ternyata Gajah Mada bukan hanya melompat dari satu batu ke batu lainnya di atas sungai kecil itu Tapi telah melompat lebih jauh lagi dari tepian sungai ke tepian lainnya dengan begitu ringan dan lincah Seperti seorang anak kecil yang mendapatkan sebuah permainan baru Terlihat Gajah Mada terus berlatih mengendalikan kecepatan tubuhnya melenting ke tempat yang diinginkan dengan begitu ringannya Hup! Dengan sangat nakal dan beraninya Gajah Mada melenting tinggi ke atas sebuah pohon kelapa Dan dengan penuh kepercayaan yang tinggi Terlihat Gajah Mada dengan begitu beraninya turun dari ketinggian pohon kelapa Meteoran biasa pasti akan terperangah penuh kekaguman melihat Gajah Mada turun seperti sebuah kapas begitu ringannya Gajah Mada tidak menyadari bahwa kemampuannya itu adalah berkat pengisian hawa sakti dari pendeta Dharma Yasa Yang dikenal oleh Putu Risang sebagai seorang pertapa dari Gunung Wilis yang ternyata adalah ayah kandung dari Gajah Mada sendiri Hup! Terlihat Gajah Mada telah menjejakan kakinya di tanah seperti seekor Raja Wali hingga dengan kaki sedikit menekuk dan di tangan Gajah Mada telah membawa tiga butir buah kelapa Ternyata Gajah Mada belum dapat menyadari kekuatannya sendiri telah membuat buah kelapa itu wancur Aku harus dapat melihat sejauh mana puncak kekuatan di dalam diriku agar dapat mengendalikannya sesuai dengan keinginanku sendiri Berkata Gajah Mada sambil melihat kepingan batuk buah kelapa yang berserakan Terlihat Gajah Mada tengah mendekati sebuah gundukan semak melukar Perlahan telah mengendapkan seluruh jiwanya lahir batin Merasakan sebuah hawa murni mengalir di seluruh tubuhnya Hus! Sebuah angin pukulan telah meluncur dari sebuah pukulan Gajah Mada ke udara kosong Dan Gajah Mada telah melontarkannya dengan tenaga puncaknya Akibatnya sungguh luar biasa Gundukan semak melukar itu terangkat bersama akar-akarnya terkena angin pukulan Gajah Mada Seperti sebuah angin putih beliung melemparkan apapun yang ada di sekitarnya Ternyata Gajah Mada belum juga puas dengan apa yang baru saja dilakukannya Terlihat Gajah Mada tengah mencari sebuah batu besar Akhirnya Gajah Mada melihat sebuah batu sebesar seekor kerbau Sungguh sangat luar biasa Batu sebesar kerbau itu telah hancur berantakan terkena pukulan langsung tangan Gajah Mada Dengan tenaga wadagku, mungkin aku hanya dapat menggetarkannya Berkata Gajah Mada dalam hati sambil mengagumi sebuah kekuatan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya itu Aku harus terus berlatih Berkata kembali Gajah Mada dalam hati sambil melangkah ke arah tempat di mana dirinya meletakkan bungkusan bekalnya Demikianlah, siang itu Gajah Mada kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota Raja Kawali Tidak seperti sebelumnya, kali ini Gajah Mada terlihat berlari seperti terbang meluncur dan kadang melenting jauh dari sebuah batu besar ke batu besar lainnya Dan ketika dilihatnya ada sebuah padukuhan di depan matanya, terlihat Gajah Mada telah menghentikan larinya, telah berjalan sebagaimana orang biasa Saat itu hari masih jauh dari senja, Gajah Mada tidak ada keinginan bermalam di padukuhan itu Aku akan bermalam di atas puncak bukit itu, berkata Gajah Mada ketika telah meninggalkan sebuah padukuhan Ternyata di hadapan Gajah Mada terbentang sebuah perbukitan berbatu sangat tandus Di balik perbukitan itu kota Raja Kawali berada Memang ada dua jalan yang dapat mendekati arah menuju kota Raja Kawali Sebuah hutan cukup lebat atau sebuah perbukitan berbatu cadas Dan Gajah Mada lebih condong memilih mendaki perbukitan berbatu cadas itu Perbukitan berbatu itu sangat sepi ketika Gajah Mada sudah berada di kakinya Dan dengan begitu mudahnya Gajah Mada telah dapat mendakinya dengan hanya beberapa lompatan sampai di atas puncak perbukitan berbatu itu Dan hari sudah terlihat menjelang awal senja ketika Gajah Mada sudah berada di atas puncak perbukitan berbatu cadas itu Terlihat Gajah Mada mencari sebuah tempat untuk dapat berlindung dari terpaan angin yang cukup kuat berhembus di atas puncak perbukitan itu Syukurlah bahwa Gajah Mada dapat menemui sebuah tempat berupa cekungan batu yang sangat cocok untuk tempat beristirahat Karena tidak lama kemudian hujan turun begitu deras seperti tertumpah dari langit Besok aku akan turun ke kota Raja Kawali, berkata Gajah Mada dalam hati di dalam cekungan batu itu terlindung dari air hujan yang jatuh cukup deras Ternyata Gajah Mada telah memanfaatkan waktunya itu untuk berlatih olah laku diri Terlihat Gajah Mada Sudah berada di dalam pemusatan hati dan pikirannya Dalam nafas yang seirama mengikuti gerak tubuhnya Sebuah laku rahasia pusaka pertapa dari Gunung Wilis Terlihat Gajah Mada sudah berada dalam puncak kenikmatan olah laku dirinya Tidak menyadari bahwa hari sudah semakin gelap Sementara hujan di atas puncak perbukitan berbatu itu sudah reda Langit di atasnya sudah ditemani kerat kerlip bintang malam Kakang Putu Risang mengatakan bahwa dengan kekuatan tenaga cadangan yang ada di dalam diri Dapat mengungkapkan hawa panas dan hawa dingin keluar dari dalam diri Berkata Gajah Mada dalam hati mengingat kembali perkataan Putu Risang ketika mengajarkan dasar-dasar rahasia olah laku diri Seraplah hawa dingin di sekitar dirimu Maka tenaga sakti di dalam dirimu akan keluar sebagai hawa panas tandingan Begitupun sebaliknya bila yang kamu inginkan adalah sebuah hawa dingin dari tenaga saktimu Terlintas dalam pikiran Gajah Mada perkataan Putu Risang Perasaan ternyata mudah ditipu Berkata dalam hati Gajah Mada sambil tersenyum telah dapat memahami dan membuka kunci-kunci rahasia Ajaran Putu Risang kepadanya Terlihat Gajah Mada sudah keluar dari batu cekungan duduk bersila di tempat terbuka di malam yang begitu dingin di atas puncak perbukitan itu Dan dengan waktu yang begitu singkat, Gajah Mada seperti terlepas dari rasa dingin itu Penaga sakti di dalam dirinya telah melindunginya dengan hawa panas Gajah Mada terus memusatkan pikirannya menyerap Hawa dingin di luar dirinya kepada kesadaran dan perasaannya Maka semakin kuat daya serap pikirannya terhadap hawa dingin di luar dirinya Semakin besar pula hawa panas keluar melindungi dirinya Terlihat asap tipis mengepul dari seluruh lubang di kulit tubuh Gajah Mada Dan di keremangan malam, Gajah Mada dapat melihat rumput-rumput yang tumbuh disela-sela batu cedas sudah terbakar hangus Hawa panas dan hawa dingin dapat dikendalikan lewat kekuatan pemusatan akal pikiran kita sendiri Berkata Gajah Mada dalam hati yang telah membuktikan dan membuka rahasia kepelikan hawa sakti di dalam dirinya Aku akan terus melatihnya hingga dapat mengendalikan kekuatan yang ada di dalam diriku ini Berkata Gajah Mada sambil berdiri melangkah kembali ke arah cekungan batu Demikianlah, malam di atas puncak perbukitan itu sudah semakin larut Dipayungi lengkungan langit penuh gemerlap jutaan bintang malam bertaburan Dan seperti kepingan berlian menghiasi langit biru di malam itu Dan Gajah Mada tidak langsung beristirahat tidur Tapi telah melakukan olah-laku diri sejenak hingga dirasakan seluruh tubuhnya merasakan kesegaran dan kebugaran kembali Setelah merasa latihan olah dirinya sudah cukup lama Barulah terlihat anak muda itu berbaring meluruskan tubuhnya di dalam cekungan batu itu Sebagaimana seorang pengembara, Gajah Mada tidak beristirahat sepenuhnya Kewaspadaannya selalu terjaga lewat pendengarannya yang dirasakan semakin hari semakin tajam Tidak satu suara pun yang luput dari pendengarannya, meski suara gesekan seekor ular Sekalipun di atas sebuah batu licin yang tengah mendekati sebuah sarang tikus di sela-sela batu Dan waktupun terus berlalu, cahaya merah Seng Fajar telah membelah warna langit malam Gajah Mada telah mendengar sayup-sayup suara ayam jantan bersahutan dari tempat yang begitu jauh Akhirnya Gajah Mada sudah mendengar suara ayam jantan begitu dekat di bawah kaki perbukitan Bersama warna merah Seng Fajar terlihat sudah menghiasi langit pagi Sementara itu di langit pagi yang sama di padepokan Prabu Guru Dharma Siksa sudah terlihat banyak kesibukan di awal pagi itu Beberapa cantrik terlihat telah keluar membawa cangkul Nampaknya mereka akan berangkat ke sawah untuk membajak tanah di awal musim tanam itu Tunjukkan kepadaku kemampuan kalian sampai saat ini Berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pangeran Citraganda dan Diah Rarawulan di dalam sanggar tertutup di padepokannya Mendengar permintaan dari kakeknya itu, mereka berdua secara berpasangan berlatih tanding Maka tidak lama berselang keduanya sudah terlibat dalam sebuah latihan yang sangat seru seperti sebuah pertempuran sungguhan Nampaknya mereka berdua ingin menunjukkan puncak kemampuan mereka dalam melahkan huragan Sementara di pagi itu Putu Risang dan Pangeran Jayanagara sudah minta izin kepada Prabu Guru Dharma Siksa Untuk keluar padepokan mencari tempat yang sunyi dan terbuka di pinggir hutan sekitar lereng Gunung Galungkung Tidak sebagaimana gajah mada yang mencoba berlatih sendiri kemampuan hawa saktinya Sementara Pangeran Jayanagara mendapat pengarahan langsung dari gurunya Arahkan kekuatan tenaga cadanganmu ke gundukan semak-semak di depanmu Berkata Putu Risang kepada Pangeran Jayanagara yang ingin melihat kemampuan Pangeran Jayanagara melontarkan tenaga cadangannya Mendengar permintaan Putu Risang, terlihat Pangeran Jayanagara langsung berdiri sekitar dua langkah dari gundukan semak-semak di depannya Terdengar angin pukulan dari tangan Pangeran Jayanagara telah membuat daun-daun dari semak belukar langsung seperti diterpa angin besar rontok berterbangan Bagus, berkata Putu Risang penuh kegembiraan melihat Pangeran Jayanagara sudah dapat melontarkan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya Mahesamuksa pasti mempunyai kekuatan yang lebih dasyat lagi Berkata Putu Risang mengingat gajah mada yang diketahui telah dititipkan tenaga sakti oleh ayah kandungnya sendiri, Seng Pertapa dari Gunung Wilis Dengan berlatih olahlaku setiap hari, tenaga cadanganmu akan terus bertambah dan meningkat Kamu juga dapat mengembangkan tenaga sakti di dalam dirimu menjadi hawa panas atau hawa dingin Seraplah hawa dingin di sekitar tubuhmu, maka tenaga saktimu akan keluar sebagai hawa panas Semua tergantung bagaimana kamu dapat mengendalikan akal dan pikiranmu mengendalikan perasaanmu sendiri Bila kamu sudah dapat melontarkan hawa panas, mengendalikan kekuatannya Saatnya kamu dapat pula melatih kekuatan hawa dinginmu dengan kera yang terbalik Sebagaimana kamu melontarkan hawa panas dari dalam dirimu Berkata Putu Risang memberikan dasar-dasar pengendalian tenaga sakti di dalam tubuh Pangeran Jayanagara Lihatlah rumput kering di dalam genggamanku ini Berkata Putu Risang sambil mengangkat tinggi-tinggi rumput kering yang berada di dalam genggamannya Bukan main terkejutnya Pangeran Jayanagara melihat rumput-rumput kering itu dilemparkan ke udara oleh Putu Risang dalam keadaan terbakar hangus beterbangan Dan meta Pangeran Jayanagara masih terus memandang ke arah Putu Risang yang telah mengarahkan dirinya sekitar 10 langkah dengan sebuah batu besar di depannya Kembali perasaan Pangeran Jayanagara berdetak penuh kekaguman melihat apa yang telah dilakukan oleh gurunya itu Bukan main terperanjatnya Pangeran Jayanagara telah melihat dengan sebuah pukulan jarak jauh Putu Risang dapat menghancurkan batu besar di depannya hancur berkeping-keping Putu Risang memang sengaja ingin menunjukkan kepada Jayanagara kemampuan dirinya meski dengan separuh tenaga puncaknya Bersabarlah, kamu pasti dapat melakukannya bahkan jauh melampaui dari apa yang telah kutunjukkan ini Berkata Putu Risang kepada Pangeran Jayanagara Demikianlah, hari itu Pangeran Jayanagara dengan pengarahan langsung dari gurunya telah berlatih melontarkan kemampuan tenaga cadangannya di tepi hutan sekitar lereng gunung dalunggung itu Besok kita lihat lagi sejauh mana kemampuanmu berkembang Berkata Putu Risang kepada Pangeran Jayanagara mengajaknya kembali kepada pokan Prabu Guru Dharma Siksa Ketika dilihatnya matahari di tepi hutan sunyi itu telah bergeser sedikit dari puncaknya Langit biru di atas tepi hutan itu sudah terang, dan begitu cerahnya Sementara itu di langit siang yang sama, Gajah Mada sudah berada di Kota Raja Kawali Sesuai dengan beberapa petunjuk dari Prabu Guru Dharma Siksa Terlihat Gajah Mada tengah mencari sebuah barak prajurit yang tidak begitu jauh dari alun-alun Kota Raja Ada keperluan apakah wahai anak muda, bertanya seorang prajurit tua kepada Gajah Mada di depan pintu gerbang barak prajurit Kawali Aku ingin mengabdikan diriku sebagai seorang prajurit, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu Temuilah kilurah pamuji di dalam, kami memang perlu banyak anak muda sepertimu Berkata prajurit tua itu meminta Gajah Mada terus masuk ke dalam menemui atasannya itu Tidak susah memang untuk menemui kilurah pamuji, di sebuah ruangan khusus Gajah Mada telah menghadapnya langsung Bergabunglah bersama kawan-kawanmu, besok kami akan membuat sebuah ujian khusus untuk kalian Aku berharap kamu dapat lulus dalam ujian itu, berkata kilurah pamuji kepada Gajah Mada setelah bertanya beberapa hal tentang jati diri Gajah Mada Seandainya semua calon prajurit Kawali punya tubuh seperti anak muda itu, berkata kilurah pamuji dalam hati ketika melihat Gajah Mada yang telah keluar dari pintu diantar oleh seorang prajurit ke sebuah barak khusus Ternyata di barak khusus itu, Gajah Mada telah melihat beberapa orang anak muda Genap 30 anak muda di barak ini termasuk dirimu, persiapkan dirimu untuk ujian besok, berkata prajurit itu kepada Gajah Mada Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada prajurit yang mengantarnya itu Ketika prajurit yang mengantarnya sudah pergi meninggalkannya di barak itu, terlihat Gajah Mada menghampiri salah satu balai bambu kosong dan meletakkan bungkusan barang bawaannya Selamat datang kawan baru, berkata seorang anak muda di balai bambu sebelahnya kepada Gajah Mada Sudah berapa lama kamu di barak ini, berkata Gajah Mada kepada anak muda yang menyapanya itu Aku datang tiga hari yang lalu, bosan rasanya menunggu hari pengujian, berkata anak muda itu Namaku Mahsa Muksa, berkata Gajah Mada memperkenalkan dirinya kepada anak muda itu Namaku Beranjang, aku dari Kademangan Jatiwangi Kamu sendiri dari mana, berkata anak muda itu memperkenalkan dirinya dan tempat asalnya Aku dari Kademangan Ruyung di bawah kaki Gunung Galonggung, berkata Gajah Mada kepada anak muda itu yang bernama Beranjang Logat bahasamu seperti bukan dari sana, berkata Beranjang yang dapat membedakan logat bahasa Gajah Mada Tidak seperti logat Sunda umumnya yang biasa didengar Aku lama besar di daerah tanah ujung Galuh Baru sepekan ini aku tinggal bersama ayahku di Kademangan Ruyung, berkata Gajah Mada kepada Beranjang Nampaknya Beranjang tidak bertanya lebih jauh lagi kepada Gajah Mada, hanya bertanya beberapa hal tentang kesiapannya menghadapi ujian permulaan besok Mereka akan menguji kemampuan olahkanuragan kita, bersiaplah menghadapi seorang prajurit yang ditunjuk untuk mengujimu, berkata Beranjang kepada Gajah Mada Dari mana kamu mengetahui bahwa ujian awal penerimaan prajurit seperti itu, berkata Gajah Mada kepada Beranjang Kakaku seorang prajurit, dialah yang memintaku menjadi prajurit seperti dirinya, berkata Beranjang penuh kebanggaan mempunyai seorang kakak seorang prajurit Apakah kamu sudah siap menghadapi seorang prajurit, bertanya Gajah Mada kepada Beranjang Kakaku meyakinkan, bahwa aku dapat mengalahkan dua orang prajurit biasa, berkata Beranjang dengan penuh keyakinan Jangan terlalu yakin, mungkin kakakmu hanya membesarkan hatimu saja, berkata seorang anak muda di sebelah lain dekat mereka Gajah Mada dan Beranjang langsung menoleh kepada anak muda itu Gajah Mada dan Beranjang melihat dengan wajah tidak suka kepada anak muda Mengapa kalian memandangku seperti itu, berkata anak muda itu dengan senyum getir salah tingkah Jangan salah artikan perkataanku, bukan maksudku meremahkanmu Aku hanya sekedar mengingatkan bahwa dua tahun yang lalu aku juga punya keyakinan yang besar sepertimu Namun ternyata aku tidak lulus dalam ujian pertama, berkata kembali anak muda itu Terima kasih telah mengingatkan, berkata Beranjang sambil menarik nafas panjang Mungkin tiga hari menunggu di barak itu telah membuat dirinya mudah terbakar kemarahannya Namaku Galih, aku daripada pokan jati abang, berkata anak muda itu memperkenalkan dirinya kepada Gajah Mada dan Beranjang Apakah para prajurit penguji begitu tangguh, bertanya Gajah Mada kepada Galih Dua tahun lalu, dari 25 orang yang diuji, hanya 15 orang yang dinyatakan lulus dalam ujian pertama itu, berkata Galih Bagaimana kira mereka menilai, bertanya kembali Gajah Mada Kita harus dapat mengalahkan mereka, atau dapat bertahan hingga 30 jurus, berkata Galih yang Punya pengalaman pernah gugur dalam ujian pertama dua tahun itu Mudah-mudahan aku dapat bertahan 30 jurus lebih, berkata Beranjang penuh harapan Berdoalah, semoga kita lulus dalam ujian itu, juga ujian tahap lainnya, berkata Gajah Mada membesarkan kedua kawan barunya itu Sementara itu beberapa anak muda di dalam barak itu terlihat berkelompok Dan Gajah Mada telah mempunyai dua orang kawan di barak itu, Galih dan Beranjang Sebentar lagi kita akan mendapat kiriman Ransu Malam, berkata Beranjang yang sudah tiga hari di dalam barak karantina itu Demikianlah, tidak lama berselang telah datang petugas yang membawa Ransu makan malam untuk mereka Ternyata Nikmat jadi seorang prajurit, kerjanya cuma menunggu Ransu, berkata Galih sambil menatap Ransu makannya Selama tidak ada perang, berkata Gajah Mada sambil tersenyum Benar, selama kerajaan tidak ada gengguan keamanan, selama itu para prajurit jadi pengangguran yang bergaji, berkata Beranjang sambil mengunyah Ransumnya Sementara itu waktu di dalam barak sepertinya berjalan perlahan, tidak terasa malam telah merayap dan telah menjadi senyap Beristirahatlah, besok kita akan menempuh ujian Pertama, berkata Gajah Mada sambil meluruskan tubuhnya di atas balai bambu di dalam barak itu Dan pagi itu di halaman muka barak prajurit kawali yang berdekatan dengan alun-alun kota raja sudah terlihat cukup ramai dipenuhi banyak prajurit Mereka hari itu akan menyaksikan langsung sebuah ujian para prajurit baru yang akan bergabung dengan kesatuan-kesatuan khusus di keprajuritan kawali Ada sebuah tajuk khusus untuk para juri dan tamu undangan, dihadapannya sebuah harna yang sudah dibatasi oleh patok-patok dan tali tambang Gajah Mada, Beranjang dan Galih sudah berada di antara 30 orang anak muda calon prajurit yang pagi itu akan diuji apakah layak untuk menjadi seorang prajurit kawali Terlihat mereka berdiri berkumpul berseberangan dengan tajuk Akhirnya acara yang ditunggu-tunggu itu nampaknya akan segera dimulai Terlihat seorang perwira masuk ke tengah-tengah harna menyampaikan sepatah dua patah kata pembukaan sekaligus menyampaikan beberapa aturan dalam pelaksanaan pertandingan Gajah Mada, Beranjang dan Galih terlihat begitu tegang manakala salah seorang anak muda calon prajurit dipanggil untuk masuk ke harna Prajurit itulah yang telah mengalahkanku dua tahun yang lalu, berkata Galih kepada Gajah Mada sambil menunjuk ke seorang prajurit kawali yang telah masuk ke harna berhadapan dengan seorang anak muda calon prajurit Otot tubuh prajurit itu nampaknya sangat kuat, berkata Gajah Mada kepada Galih menilai penampilan Tubuh prajurit penguji itu Benar, orang itu tahan pukul, berkata Galih mengingat kembali ketika pernah berhadapan dengan prajurit itu Anak itu sepertinya sudah kalah sebelum bertanding, berkata Beranjang menilai penampilan anak muda yang tengah berdiri di tengah harna yang memang sudah turun pamor melihat lawan tandingnya yang nampak kuat berotot itu Terlihat seorang penengah memberikan beberapa aturan, mengingatkan kembali kepada kedua orang yang akan bertanding itu Jangan memukul kepala, jangan memukul bagian di bawah pusar, apakah kalian sudah siap, berkata penengah itu kepada keduanya Ketika keduanya terlihat menganggukan kepalanya sebagai tanda kesiapan mereka, maka penengah itu telah memberikan sebuah aba-aba sebagai tanda dimulainya pertandingan itu Nampak prajurit berotot itu menyeringai menatap anak muda itu seperti ingin menelannya bulat-bulat Ku beri kesempatan dirimu untuk menyerang lebih dulu, berkata prajurit itu dengan suara menantang kepada anak muda lawan tandingnya Mendengar suara tantangan itu telah membuat hati anak muda itu menjadi semakin ciut, wajahnya terlihat sudah menjadi pucat pasi Terlalu lama, berkata prajurit itu tidak sabaran melihat anak muda itu tidak juga datang menyerangnya Akhirnya prajurit itu menjadi semakin tidak sabar Menanti serangan awal anak muda itu yang hanya bersiaga berdiri dengan sebuah kuda-kuda Terimalah seranganku, berkata prajurit itu yang sudah tidak sabaran lagi langsung membuat serangan pertama Tergagap anak muda itu melihat sebuah tendangan meluncur ke arahnya Dan dengan tergesa-gesa berusaha bergeser Ternyata serangan pertama itu adalah sebuah tendangan tipuan dan sudah diperhitungkan masak-masak oleh prajurit itu Terlihat prajurit itu sudah memutar kaki yang lain langsung mengarah ke arah kaki anak muda yang telah bergeser dari tempatnya berdiri Kasihan anak muda itu, gerakan badannya sudah dapat dibaca dan seperti mati gerak tidak dapat menghindari hantaman kaki yang berputar prajurit itu Beng! Anak muda itu telah terbanting jatuh ke tanah Gemuruh para prajurit menertawakan anak muda yang dalam jurus pertama sudah dapat dijatuhkan Anak itu masih demam panggung, berkata beranjang menilai anak muda itu Benar, pikirannya tidak jernih lagi, berkata Galih ikut menilai Kalian benar, sehebat apapun sebuah aliran kanuragan, tanpa jiwa dan pikiran yang jernih seperti senjata tumpul Berkata gajah mada sambil terus menatap ke arah arna pertandingan melihat anak muda itu dengan meringis kesakitan tengah berusaha bangkit berdiri Apakah kamu masih sanggup bertanding? bertanya Seorang penengah kepada anak muda itu Terlihat anak muda itu menganggukan kepalanya sebagai tanda masih sanggup untuk melanjutkan pertandingannya Rupanya kejatuhannya di awal pertandingan itu telah menghidupkan kepercayaan diri dalam hati anak muda itu Saat itu yang terpikir olehnya adalah kewaspadaan yang tinggi tanpa menghiraukan lagi puluhan mati yang tengah menatap ke arahnya Ciaat Berteriak anak muda itu menghentakkan keberaniannya menyerang ke arah prajurit berotot gempal itu Kaget bukan kepalang prajurit berotot itu mendengar teriakan dan juga serangan anak muda itu Namun nampaknya prajurit berotot itu telah mampu menguasai perasaannya sendiri Dengan tenang telah bergeser setapak menghindari pukulan tangan anak muda itu dan langsung balas menyerang dengan sebuah tendangan tinggi Dan anak muda yang tumbuh rasa kepercayaan dirinya itu pun telah langsung menghindar tendangan prajurit itu dan balas menyerang Maka akhirnya telah terlihat sebuah tontonan yang menarik, sebuah pertandingan yang seru antara anak muda calon prajurit dan seorang prajurit penguji Ternyata anak muda itu cukup tangguh, hanya karena demam panggung, di awal pertandingan sempat tertipu karena pikirannya kurang jernih Anak itu telah menguasai perasannya sendiri, berkata gajah mada kepada galih di sampingnya sambil Tetap melihat jalannya pertempuran yang cukup seru itu Anak itu cukup tangguh, berkata galih mencoba menilai kemampuan anak muda itu Sebagaimana yang dilihat oleh galih, nampaknya anak muda itu semakin menjadi percaya diri yang terlihat dari serangannya yang semakin gencar dan penuh Dengan sebuah perhitungan yang matang telah membuat prajurit penguji itu yang terbalik merasakan banyak tekanan ketika menghindari serangan anak muda itu Bagian 2 Untungnya prajurit berotot itu nampaknya punya banyak pengalaman dan sudah sangat matang sehingga selalu dapat berkelit dan balas menyerang dengan begitu keras dan cepat Demikianlah, tidak terasa 30 jurus telah lewat, mereka masih tetap saling menyerang Dan pertandingan itu sudah menjadi semakin seru tanpa dapat ditentukan siapakah yang akan dapat mengalahkan satu dengan yang lainnya Dan terlihat salah seorang juri penilai yang duduk di deretan kursi terdepan telah mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa pertandingan harus dihentikan Berhenti, berkata seorang penengah ketika melihat bendera putih yang dikibarkan oleh salah seorang juri penilai Mendengar teriakan seorang penengah, anak muda dan prajurit itu telah menghentikan serangannya Kembali ke tempat masing-masing, berkata penengah kepada anak muda dan prajurit itu Terdengar suara gaduh di antara para penonton yang nampaknya merasa kecewa bahwa pertandingan harus dihentikan meski belum didapat seorang pemenang Nampaknya tiga orang juri penilai yang duduk di deretan utama di tajuk itu tidak memperdulikan suara penonton Terlihat telah memerintahkan seorang prajurit untuk masuk ke arna memanggil peserta selanjutnya Demikianlah, satu persatu peserta calon prajurit kawali telah dipanggil untuk bertanding dengan seorang prajurit penguji di arna itu Sementara itu sinar matahari di atas arna ujian calon prajurit itu sudah semakin terang Tujuh orang anak muda satu persatu telah tampil di arna itu untuk menunjukkan kebolehannya Hanya dua orang saja dari ketujuh anak muda itu yang tidak dapat melampaui tiga puluh jurus Sementara lima orang lainnya dapat mengimbangi prajurit penguji lebih dari tiga puluh jurus Meski mereka tidak dapat mengalahkan prajurit penguji Mahesamuksa, berteriak seorang prajurit dari tengah arna memanggil sebuah nama Namamu, dipanggil, berkata beranjang kepada gajah mada Aku berdoa untukmu, kawan, berkata galih sambil menepuk bahu gajah mada Terlihat gajah mada telah keluar dari kerumunan para anak muda calon prajurit dan langsung masuk ke tengah arna Terdengar riu suara teriakan penuh semangat dari kerumunan para prajurit Terlihat seorang prajurit telah keluar dari kerumunan itu langsung masuk ke tengah arna Nampaknya prajurit itu adalah seorang yang sangat dikagumi oleh kawan-kawan mereka Memang seorang yang nampaknya sangat tangguh terlihat dari pembawaan dirinya yang sangat tenang ketika masuk ke tengah arna Terlihat juga dari caranya melangkahkan kakinya yang teratur dan berirama sebagai tanda seorang yang punya kemampuan kanuragan yang cukup matang Sorot mata prajurit itu seperti ingin mengukur tingkat kemampuan gajah mada Namun dengan tenang gajah mada mengadu pandangan matu itu Diam-diam prajurit itu merasa tergetar merasakan dirinya seperti melihat sebuah tatap matu yang begitu kuat penuh kepercayaan diri yang tinggi Terlihat gajah mada tersenyum ke arah prajurit itu Seorang prajurit yang bertubuh sedang dengan kulit wajah hitam, tapi cukup bersih dan tampan dengan sebuah kumis tebal di atas bibirnya menambah kewibawaan prajurit itu Hidup prajurit, berteriak beberapa orang dari sebuah kerumunan penonton di luar arna Ternyata prajurit penguji itu bernama prajurit, dan memang dikagumi di kesatuan prajurit karena memiliki kemampuan kanuragan yang cukup tinggi Bersiaplah, berkata seorang penengah kepada gajah mada dan prajurit Terlihat prajurit telah memperlihatkan sebuah kuda-kuda persiapan seperti sebuah isyarat bahwa dirinya siap menerima serangan awal Melihat kuda-kuda prajurit seperti itu, maka tanpa perkataan apapun gajah mada telah bersiap untuk melakukan sebuah serangan awal Terlihat gajah mada sudah melakukan serangan awal, hanya sebuah pukulan biasa sekedar gebrakan uji coba mengarah ke dada lawannya Nampaknya prajurit melihat serangan gajah mada itu bukan sebuah serangan sebenarnya Anak pintar, berkata prajurit sambil berkelit lincah mengetahui bahwa serangan awal gajah mada itu hanya sebuah pancingan Ternyata gerak awal gajah mada itu memang sebuah pancingan agar lawannya bergerak balas menyerang Bukan main kagetnya prajurit mana kala dirinya berkelit ke samping dan balas menyerang dengan pukulannya ke arah pinggang lawan Nampaknya gajah mada seperti sudah dapat membaca sebelumnya kemana prajurit akan menghindar dan balas menyerang Anak cerdas, berkata prajurit sambil melompat cepat menghindari serangan gajah mada yang seperti tahu kemana dirinya melangkah Namun sebagai seorang prajurit yang mempunyai tingkat kemampuan kanuragan yang cukup matang, prajurit tidak ingin dirinya menjadi korban aturan lawan Maka dengan sigap telah mengatur siasat serangan balik Demikianlah, serang dan balas serangan akhirnya telah bergulir dari gajah mada dan prajoga semakin lama menjadi semakin seru seperti sebuah tontonan yang sangat mengasyikan Mereka seperti dua petarung tangguh di tengah panggung arna yang selalu menimbulkan banyak kejutan dan debaran hati siapapun yang melihatnya Terlihat beberapa prajurit penonton yang telah mengetahui ketangguhan prajoga terdiam terkesima seperti tidak menduga bahkan menyangka sama sekali bahwa di kalangan anak muda calon prajurit ada yang mampu melayani prajoga yang punya kemampuan kanuragan cukup tinggi itu Sebenarnya bila saja mau, gajah mada sudah dapat menerapkan kemampuan kecepatannya bergerak melampaui orang biasa Namun gajah mada nampaknya masih ingin mengimbangi permainan lawannya dengan hanya sedikit lebih cepat dari gerakan lawan Dan meski hanya berusaha dengan kecepatan bergerak di atas lawannya, tetap saja telah membuat prajoga menjadi cukup panik menghadapi serangan gajah mada yang dianggapnya sangat cepat itu Dan hampir semua serangannya dapat dilakukan oleh gajah mada dengan sangat mudah dan cepat serta balas menyerang telah membuat prajoga seperti terkuras tenaganya Sejak awal pertemuan, aku sudah menduga bahwa anak muda itu pasti punya kemampuan cukup tangguh Berkata dalam kilurah pramuji yang duduk sebagai salah seorang juri melihat bagaimana gajah mada dapat melayani permainan prajoga yang dikenalnya sebagai salah seorang prajurit yang punya kemampuan olah kanuragan cukup tinggi Ternyata kawan kita cukup tangguh, berkata galih kepada beranjang di sebelahnya mengagumi gajah mada yang dapat melayani prajurit penguji yang dilihatnya cukup tangguh Aku sendiri belum yakin seandainya aku yang menghadapi prajurit itu, apakah aku dapat melayaninya? Sebagai mana mahasamuksa, berkata beranjang dengan mati yang tidak lepas berkedip terus mengamati jalannya pertempuran yang sangat seru dan mendebarkan hati itu Dan sebagaimana yang dilihat oleh semua orang di luar arena, pertempuran itu memang sangat seru serta mendebarkan hati dengan serang dan balas menyerang dengan gerakan mengagumkan Tidak terasa 30 jurus telah berlalu, dan gajah mada telah sedikit meningkatkan tataran ilmunya, meningkatkan kecepatan gerak dan kekuatan dirinya Berak! Dua tangan beradu Terlihat prajurit mundur beberapa langkah merasakan tangannya merasakan seperti beradu dengan batu cadas yang kuat merasakan ngilu seluruh sendi tangannya Dan gajah mada sepertinya tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada prajurit langsung menyerang dengan sebuah tendangan keras dan cepat menerjang prajurit Terlihat dengan susah payah prajurit menghindar, sayang bahwa gajah mada dengan cepat pula telah merubah serangannya dengan sebuah pukulan keras ke arah pinggang lawannya Akibatnya memang sangat merepotkan prajurit yang kembali harus menghindar, namun dengan cepat pula gajah mada menyusuli dengan serangan lainnya Demikianlah, dalam beberapa jurus terakhir nampaknya prajurit tidak dapat balas menyerang, telah menjadi bulan-bulanan gajah mada yang terus Menyerang dengan kecepatan melampaui kecepatan gerak prajurit Dan akhirnya, sebuah pukulan nampaknya tidak mungkin lagi dapat dihindari oleh prajurit Bang! Terlihat prajurit terlempar oleh dua buah pukulan beruntun dari gajah mada Terdengar suara riuh dari para pemuda calon prajurit Mereka mengeluh-eluhkan gajah mada sebagai satu-satunya calon prajurit yang dapat menjatuhkan prajurit penguji Sementara itu para prajurit penonton semua seperti tersirep diam Mereka tidak sama sekali menyangka prajurit setangguh prajuga dapat dijatuhkan oleh seorang anak muda calon prajurit Maaf, Kilurah Pramuji telah mengangkat bendera putih Berkata seorang penengah kepada prajuga yang telah bangkit berdiri Ternyata Kilurah Pramuji memang telah mengangkat bendera putih sebagai tanda pertandingan dianggap telah selesai Selamat, kamu memang pantas menjadi seorang prajurit kawali Berkata prajuga kepada gajah mada ketika mereka bersisipan jalan menuju tempat semula Terima kasih, berkata gajah mada kepada prajuga sambil menganggukan kepala sebagai sebuah penghormatan dan langsung melangkah menuju ke tempatnya semula Kamu memang hebat, kawan, berkata galih memberikan ucapan selamat kepada gajah mada Kamu bukan hanya melampaui 30 jurus, tapi sudah dapat menjatuhkan lawanmu Berkata beranjang sambil menjulurkan tangannya memberikan ucapan selamat kepada kawannya itu Demikianlah, satu persatu para calon prajurit kawali telah dipanggil untuk diuji Mereka dengan semangat dan kesungguhan hati telah berusaha untuk memperlihatkan kemampuannya Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya semua calon prajurit itu sudah semuanya dipanggil di tengah arna menghadapi para prajurit penguji Termasuk beranjang dan galih, dua orang kawan baru gajah mada itu Bukan main gembiranya para calon prajurit itu mana kalau hasil pengumuman siapa yang telah dinyatakan lulus pada hari itu juga telah diumumkan Gajah mada, beranjang dan galih adalah tiga orang yang termasuk para calon prajurit yang dinyatakan telah lulus dari ujian pertama itu Dari sekitar 30 orang pelamar calon prajurit kawali, hanya ada dua orang anak muda yang bernasib kurang beruntung Mereka gagal dalam ujian hari itu Kalian yang telah diumumkan lulus dalam ujian ini diwajibkan untuk melaksanakan pendadaran Bergabung dengan beberapa kesatuan prajurit yang ada di kawali, berkata seorang perwira prajurit membacakan siapa saja para calon prajurit yang dipanggil bergabung dengan kesatuan prajurit kawali Kita ada dalam kesatuan prajurit yang sama, berkata beranjang kepada gajah mada dan galih Ternyata mereka bertiga telah mendengar hasil pengumuman di mana ditempatkan dalam masa pendadaran itu Bukan main terkejutnya gajah mada ketika seorang prajurit yang pernah mengujinya datang menghampirinya Selamat, selama masa pendadaran ini kamu berada dalam kesatuanku, berkata prajurit itu kepada gajah mada yang tidak lain adalah prajoga, seorang pemimpin dari sebuah kesatuan prajurit di kawali Aku mohon bimbinganmu, berkata gajah mada kepada prajoga Justru akulah yang meminta bimbinganmu, bukankah kemampuan olahkanur aganku jelas-jelas berada di bawahmu, berkata prajoga kepada gajah mada dengan senyum ramah Tapi dalam urusan keprajuritan, aku belum tahu apa-apa, berkata gajah mada kepada prajoga Aku yakin bahwa kamu akan cepat mengetahui dan mempelajarinya, berkata prajoga kepada gajah mada Demikianlah, mulai hari itu juga, gajah mada, beranjang dan galih telah bergabung bersama di sebuah kesatuan yang berada di bawah pimpinan prajoga, seorang lurah prajurit Dan malam itu juga mereka telah bergabung di barak yang sama Persiapkan diri kalian, besok kita akan melakukan perjalanan cukup jauh, berkata prajoga kepada gajah mada, beranjang dan galih Gajah mada, beranjang dan galih tidak bertanya lebih jauh lagi, mereka hanya mempersiapkan diri sebagaimana para prajurit lain di barak itu Mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan sebagaimana layaknya para prajurit yang akan berangkat Kemedan perang Sementara itu di padepokan Prabu Guru Dharma Siksa malam itu telah terlihat sebuah percakapan mengenai suasana hari pengujian para calon prajurit yang sudah terdengar lewat beberapa cantrik padepokan yang diam-diam ditugaskan mengawasi keadaan gajah mada Saatnya kalian berdua kembali ke istana, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pangeran Citraganda dan Diah Raraulan Kalian harus dapat menjelaskan kepada Raja Raga Suci tentang hilangnya kejang pangeran muncang Juga untuk meluruskan gajah mada agar dapat bertugas di sekitar patihar gajah, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa Terlihat wajah diah Raraulan berseri-seri membayangkan dapat bertemu kembali dengan pemuda yang telah mencuri hatinya, gajah mada Besok pagi kami akan berangkat, mohon doa restunya agar Ayah Anda tidak salah sangka tentang penilaian kita terhadap patih kesayangannya itu, berkata Pangeran Citraganda kepada Prabu Guru Dharma Siksa Aku yakin, Ayah Anda dapat menerima penjelasan dari putranya sendiri, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan penuh senyum terbayang wajah putranya Raja Raga Suci yang memang tidak mudah dipengaruhi Sementara untuk dapat menugaskan gajah mada di sekitar patih Raja Jaya akan cucu Anda usahakan, mudah-mudahan Kelurah Pramuji dapat membantu kita, berkata Pangeran Citraganda Bila diizinkan, hamba berdua Pangeran Jaya Negara ingin melihat-lihat suasana kota Raja Kawali, berkata Putu Risang meminta sebuah usulan kepada Prabu Guru Dharma Siksa Bagus, kalian berdua memang dibutuhkan untuk dapat mendekati gajah mada, membuat sebuah keputusan yang mungkin diperlukan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menerima usulan Putu Risang Besok pagi kami akan ikut berangkat, tapi dengan jalan terpisah tidak bersama-sama Pangeran Citraganda agar tidak mencurigakan orang-orang yang mungkin saja kaki tangan patih Raja Jaya yang memang sedang mengawasi keadaan kita, berkata Putu Risang Bagus, kita memang harus berhati-hati, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Para orang muda akan meninggalkan pada pokan, apa tugas kita orang tua, berkata Pendekta Gunakara sambil menyentuh Bahu Jaya Katwang yang ikut tersenyum Kita para orang tua akan turun bila saatnya tiba, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pendekta Gunakara Sementara itu pikiran dan lamunan di ahra rawulan sudah jauh melayang di kota Raja Kawali, membayangkan hari-hari melihat gajah mada lengkap dengan pakaian prajurit kawali umumnya Besok kalian pagi-pagi sudah harus berangkat, sekarang segeralah kalian untuk beristirahat, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Perkataan Prabu Guru Dharma Siksa telah membuyarkan lamunan di ahra rawulan, masih dengan senyum di kulum telah bangkit berdiri bersama untuk segera beristirahat di biliknya Pemaram cahaya bulan menerangi malam sepi, dan hawa dingin di padepokan Prabu Guru Dharma Siksa yang berada di lareng gunung galunggung malam itu begitu dingin Pemaram cahaya lembut pelita malam di bilik di ahra rawulan telah menjadi kawan setia gadis manis itu yang masih juga belum dapat memejamkan matanya Lamunannya nampaknya telah jauh melambung ke hari-hari di kota Raja Kawali Gadis manis itu bukan rindu kepada istana Kawali yang telah ditinggalkannya beberapa hari, tapi gadis itu ternyata sedang rindu kepada seorang pemuda yang saat itu sedang berada di kota Raja Kawali Siapa lagi anak muda yang menghiasi lamunan gadis itu kalau bukan gajah mada yang memang saat itu tengah berada di kota Raja Kawali Dan gadis manis putri Raja Kawali itu akhirnya dapat tertidur pulas dengan bibir terlihat tersungging senyum begitu manis, mungkin tengah bermimpi bertemu dan bersendagurau dengan pemuda impiannya itu Gadis manis itu memang sudah tertidur pulas meski semilir angin dingin kadang masuk di antara celah-celah bilik bambu kamarnya Gadis manis itu juga sudah tidak mendengar lagi suara kentongan dengan nada darah muluk terdengar sayup di malam sepi dari sebuah padukuhan yang jauh di bawah lereng galungkung Dan gadis manis itu juga tidak lagi mendengar suara rintik gerimis hujan yang mulai turun di pertengahan malam itu begitu lama hingga menjelang pagi datang Ternyata gerimis hujan merata membasai bumi pasun dan sepanjang malam itu juga membasai bumi kota Raja Kawali Kamu sangat gagah dengan pakaian prajuritmu, berkata galih kepada gajah mada di pagi itu ketika mereka telah bersiap diri untuk berangkat ke sebuah tempat tugas Kita akan melakukan sebuah perjalanan cukup jauh, sekitar daerah Gunung Papandayan Ada sebuah kabar bahwa di beberapa padukuhan di bawah kaki gunung itu sering terjadi perampokan Berkata prajoga sebagai pemimpin kesatuan prajurit yang ditugaskan ke daerah Gunung Papandayan kepada pasukannya ketika mereka telah berkumpul untuk bersiap diri di pagi itu berangkat ke medan tugasnya Dan pagi itu udara cukup cerah, di atas tanah basah bekas guyuran grimis sepanjang malam itu terlihat 20 orang prajurit kawali telah keluar dari batas gerbang kota sebelah selatan Nampak wajah mereka begitu cerah, mungkin sebagian mereka sudah lama dan merasa jenuh tinggal berhari-hari di dalam barak tanpa tugas apapun selain berkumpul dan berlatih sebagaimana para prajurit lainnya Setahuku di daerah sekitar Gunung Papandayan adalah sebuah tempat yang aman, apa yang didapat para perampok itu dari para penduduknya yang sangat sederhana itu Berkata seorang prajurit tua kepada kawannya yang berjalan di depan gajah mada, beranjang dan galih Jangan-jangan sebuah care untuk menghancurkan prajoga dan kita pasukannya, berkata kawan prajurit tua itu dengan suara berbisik pelan Aku tidak tahu apa maksud perkataanmu itu, berkata prajurit tua itu kepada kawannya penuh ketidakmengertian Aku akan menjelaskan kepadamu di suatu tempat, berkata kawannya itu masih dengan berbisik Pembicaraan prajurit tua dan kawannya itu ternyata dapat didengar oleh gajah mada yang diam-diam ikut menyimak pembicaraan mereka Maka ketika ada perintah untuk beristirahat, gajah mada telah mencari tempat yang tidak jauh dari mereka berdua Terlihat sebuah pasukan kecil tengah beristirahat di sebuah pinggir hutan di sebuah jalan simpang Kalau ku tahu tugas seorang prajurit hanya membawa beban yang banyak, tidak perlu aku berlatihkan nuragan Berkata galih sambil melemparkan tubuhnya duduk bersandar di sebuah pohon rindang kepada kawannya beranjang Mereka sepanjang jalan memang diperintahkan untuk membawa beban berupa perbekalan pasukan Bersabarlah, kita masih dalam tahap pendadaran Setidaknya sebuah kenangan tak terlupakan bila saja kamu nanti kelak dapat menjadi seorang senapati Berkata beranjang kepada galih sambil tersenyum Bila aku jadi seorang senapati, kuangkat kamu jadi pengawalku Berkata galih sudah dapat kembali tersenyum kepada kawannya beranjang Kamu salah, ketika kamu jadi seorang senapati, aku sudah menjadi seorang tumenggung Berkata beranjang masih dengan sebuah tawa Kenapa kamu lebih tinggi dariku, bertanya galih dengan wajah penuh penasaran Karena aku lebih baik darimu, berkata beranjang dengan suara datar Siapa bilang kamu lebih baik dariku, bertanya galih kepada beranjang Kataku sendiri, berkata beranjang dengan tawa lebih panjang Namun pembicaraan mereka terhenti ketika seorang prajurit membawa ransum untuk mereka Ini ransum untuk kalian, berkata prajurit itu kepada galih dan beranjang Sementara itu gajah mada terlihat duduk beristirahat tidak begitu jauh dari prajurit tua dan kawannya Diam-diam dirinya berusaha mencuri dengar pembicaraan mereka berdua Coba jelaskan, apa yang telah terjadi pada diri lurah prajurit tua, berkata prajurit tua kepada kawannya dengan suara pelan, setengah berbisik Lurah prajurit tua bercerita kepadaku telah mendapat sebuah tugas langsung dari patih Ranggajaya Entah tugas macam apa tidak diceritakan kepadaku, yang diceritakan adalah bahwa lurah prajurit tua telah menolak tugas itu, berkata kawan prajurit tua itu juga dengan suara berbisik Aku sudah dapat mengerti, pasti sebuah tugas yang tidak sesuai dengan hati nurani lurah prajurit tua itu sambil mengunyah ransum makanannya Tadi sewaktu akan berangkat, lurah prajurit tua telah berpesan kepadaku untuk berhati-hati sepanjang perjalanan, mungkin dirinya telah menangkap sebuah isyarat yang tidak baik, berkata kawan prajurit itu masih dengan suara berbisik Dan matahari terlihat sudah mulai bergeser ke barat terhalang kerimbunan dahan dan cabang pepohonan Hutan Sementara pasukan prajurga telah bergerak kembali Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hutan Mayambong, berkata prajurit tua kepada kawannya yang nampaknya mengenal betul arah perjalanan mereka Sebagaimana yang dikatakan oleh prajurit tua itu, mereka akhirnya memang tengah mendekati sebuah hutan yang cukup lebat Sementara itu cahaya matahari semakin redup terhalang kerimbunan pohon Suasana pinggir hutan itu memang sepi Berhati-hatilah, berkata prajurga kepada pasukannya Prajurga adalah seorang prajurit yang sangat berpengalaman Suara banyak burung yang mencicip dan terbang dari dalam hutan Mayambong telah mengisyaratkan kepada dirinya untuk waspada Setidaknya pasti ada sebuah hal yang telah mengagetkan kumpulan burung-burung di dalam hutan sana Namun suasana tepi hutan Mayambong masih sepi ketika pasukan itu sudah semakin mendekatinya Artinya, terlihat wajah semua prajurit kawali itu semakin menegang manakala mereka semakin mendekati kesunyian hutan Mayambong Namun akhirnya, kecurigaan prajurga ternyata menjadi sebuah kenyataan Terlihat sebuah gerombolan orang telah keluar menghadang pasukan prajurit kawali yang berjumlah sekitar 20 orang prajurit Kedua puluh orang prajurit itu langsung berhenti menunggu perintah pimpinan pasukannya, prajurga Sementara itu gerombolan orang yang muncul dari hutan Mayambong terus berjalan mendekati pasukan prajurga Agar kami tidak salah orang, apakah pasukan ini berada di bawah pimpinan kilurah prajurga Berkata salah seorang dari mereka yang nampaknya pimpinan gerombolan itu Seorang yang nampaknya sangat berwibawa terlihat dari suara dan wajah kerasnya dengan sebuah kumis tebal melintang Aku prajurga, apakah keinginan kalian menghadang pasukanku? Berkata prajurga sambil menunjukkan dirinya maju mendekati orang itu Terlihat orang yang mewakili gerombolan itu tertawa panjang sambil memperhatikan prajurga dari kaki sampai ke atas kepala Ternyata kilurah prajurga hanya seorang muda, berkata orang itu sambil tertawa Katakan, apakah kalian sengaja menghadang pasukanku? Bertanya kembali prajurga kepada orang itu dengan suara keras penuh rasa percaya diri yang tinggi Siapa yang mau diam di dalam hutan penuh nyamuk tanpa bayaran yang menggiurkan, berkata orang itu dengan tertawa panjang diikuti kawan-kawannya di belakangnya Siapa gerangan yang membayarmu, bertanya prajurga kepada orang itu Terlihat orang itu tidak langsung menjawab, hanya memperlihatkan senyum sinis merendahkan Aku juga dibayar untuk merahasiakan hal itu, berkata orang itu masih dengan senyum sinisnya Aku tidak akan bertanya lagi, karena aku sudah tahu Siapa gerangan orang yang telah mengupahmu, berkata prajurga kepada orang itu Bagus bila kamu sudah tahu siapa yang mengupahku, sekarang bersiaplah untuk menerima penumpasan pasukanmu, termasuk dirimu Berkata orang itu sambil melepas golok dari sarungnya diikuti oleh semua gerombolannya yang memang rata-rata bersenjata yang sama Beri aku kesempatan berbicara dengan pasukanku, berkata prajurga sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi Silahkan, berkata orang itu sambil bertolak tangan sebelah di mana tangan lainnya sudah memegang sebuah senjata golok telanjang Dengarlah wahai pasukanku, ini adalah urusan pribadi diriku dengan seseorang Jadi segeralah kalian menyingkir tidak perlu ikut campur membela diriku, berkata prajurga lantang di hadapan para pasukannya Urusan kilurah adalah urusan kami, kami tidak akan menyingkir setapak pun meninggalkan kilurah Berkata seorang prajurit tua di dekat gajah mada juga dengan suara lantang sekeras ucapan prajurga Benar, kami tidak akan menyingkir setapak pun, berkata kawannya sambil melepas pedang mengacungkannya tinggi-tinggi di atas kepalanya Ternyata ucapan dan sikap kedua prajurit itu langsung diikuti oleh semua prajurit kawali yang berada di pinggir hutan Mayambong itu Terlihat semua prajurit telah melepas pedang dari sarungnya Terharu prajurga melihat sikap prajurit pasukannya Yang dengan penuh keberanian telah memilih mengelah dirinya meski telah disampaikan bahwa urusan itu adalah masalah pribadi yang harus ditanggung sendiri Terima kasih untuk kesetiaan kalian, berkata prajurga dengan wajah penuh haru menatap pasukannya Ternyata pasukanmu sangat setia mengantar dirimu bersama ke alam kubur Berkata orang yang menjadi pemimpin gerombolan itu dengan wajah dan bibir penuh senyum mengejek penuh merendahkan kekuatan pasukan kawali yang setengah dari kekuatannya itu Jangan terlalu percaya dengan kekuatan banyak orang, berkata prajurga sambil menarik pedang dari sarungnya Terlihat pimpinan gerombolan itu telah memberi tanda kepada orang-orangnya untuk segera mengepung pasukan kawali Melihat tanda perintah dari pimpinannya, para gerombolan itu terlihat sudah bergerak mengepung para prajurit di muka hutan Mayambong itu Sementara itu Kilurah Prajogo telah memberi tanda kepada prajuritnya agar berperang secara berkelompok Maka dengan cepat kedua puluh prajurit itu sudah terpecah dalam dua kelompok yang sama Jangan terpisah dari kami, berkata seorang prajurit mengingatkan gajah mada, beranjang dan galih sebagai para prajurit baru Aku belum pernah bertempur dengan orang yang belum sama sekali ku kenal, siapakah gerangan dirimu, berkata Kilurah Prajogo kepada pimpinan gerombolan itu Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Ki Anas, berkata pemimpin gerombolan itu menyebut nama panggilannya Maaf, aku baru mendengar nama itu, berkata prajogo kepada Ki Anas Sekarang kamu sudah mendengarnya, bersiaplah kalian terkubur di hutan ini, berkata Ki Anas sambil memberi tanda kepada orang-orangnya untuk segera bergerak untuk menghancurkan dua puluh orang prajurit yang telah terkepung itu Tapi kedua puluh orang prajurit yang sudah bersiap itu ternyata tidak menjadi gentar menghadapi jumlah pengepung yang dua kali lipat itu Maka tidak lama berselang telah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara para prajurit dan gerombolan yang dipimpin Ki Anas itu Tidak mudah memang untuk menggulung pasukan prajurit kawali itu, meski jumlah mereka lebih sedikit Tapi mereka secara berkelompok telah menunjukkan kekuatannya dapat mengimbangi serangan orang yang lebih banyak darinya Seorang prajurit tua yang semula mengkhawatirkan gajah mada, beranjang dan galih terlihat bernafas lega melihat ketiga anak muda itu dengan cepat telah dapat menyesuaikan dirinya berperang dengan kera berkelompok Luar biasa anak muda itu, berkata prajurit tua itu mana kala melihat kepandayan gajah mada yang telah bergerak dengan pedangnya Sebagaimana yang dilihat oleh prajurit tua itu, ternyata gajah mada sudah langsung memperlihatkan kemahirannya dalam memainkan sebuah pedang Ujung, meta pedang gajah mada seperti badai topan perahara, berputar dan langsung menerjang siapapun yang mendekat Terdengar suara jerit kesakitan dari mulut para gerombolan terkena sambaran pedang gajah mada Biarlah mereka bertempur, akulah lawanmu, berkata Kianas sambil melompat langsung menerjang prajurit tua di tengah kancah pertempuran itu Menghadapi serangan pemimpin gerombolan itu, prajurit tua sangat hati-hati tidak bergerak Sembarangan merasa bahwa tataran ilmu orang itu pasti cukup tinggi Ternyata tidak percuma prajoga diangkat sebagai pimpinan sebuah pasukan, tataran ilmu kanuragannya memang sudah di atas rata-rata prajurit biasa Maka dengan penuh kehati-hatian prajurit berusaha mengimbangi permainan golok lawannya Pedang di tangan prajurit sekali-kali menusuk ikut balas menyerang Dan pertempuran di antara mereka berdua pun akhirnya semakin lama menjadi semakin sengit Sementara itu pertempuran antara dua kubu itu pun juga tidak kalah sengitnya Mereka seperti sama-sama ingin secepatnya menyelesaikan pertempuran itu Ternyata kemahiran para prajurit dalam berperang secara berkelompok itu telah membuat orang-orang dari Kubu Kianas itu menjadi begitu penasaran Mereka dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah prajurit tidak dapat juga membuat pecah pasukan dari kota Raja Kawali itu Bahkan satu persatu anggota gerombolan itu dalam waktu yang singkat telah terlihat jatuh terkapar Maka sedikit demi sedikit telah mengurangi gempuran mereka karena jumlah mereka yang semakin surut Anak muda itu bukan pemuda biasa Berkata kembali prajurit tua yang dipercayakan menjadi ketua kelompok itu melihat tandang gajah mada yang begitu terengginas Sebagaimana yang dilihat oleh prajurit tua itu, gajah mada memang telah mengerahkan kemahirannya memegang sebuah pedang di tangan Terlihat pedang di tangan gajah mada seperti kilat begitu cepat menyambar-nyambar ke arah lawan Dan selalu saja pedang itu seperti bermata, tidak ada satupun serangannya yang lepas begitu saja, pasti akan mengakibatkan seorang korban Ternyata orang-orang dari Kubu Kianas adalah orang-orang kasar yang tidak biasa bertempur secara berkelompok sebagaimana para prajurit Akibatnya mereka yang berjumlah lebih banyak seperti terbalik, merekalah yang akhirnya semakin terdesak menghadapi kekuatan para prajurit Gajah mada yang berada di dalam kekuatan prajurit itu ternyata mudah sekali menyesuaikan dirinya dengan mengekang dirinya tidak keluar dari kelompoknya, melindungi seorang prajurit dari serangan lawan Begitulah dirinya bertempur sebagaimana prajurit lainnya Seperti sebuah cakra, kelompok prajurit itu telah berputar memporak-porandakan kumpulan orang-orang kasar itu Lambat tapi pasti, dua kelompok prajurit sudah dapat berbalik mendesak lawannya yang semakin terus berkurang menyusut tajam Bukan main geramnya Kianas melihat gerombolannya menjadi terdesak, maka dengan penuh kemarahan telah meningkatkan tataran ilmunya menerjang ke arah prajoga Melihat tataran ilmu Kianas yang semakin meningkat, terutama dalam kecepatan geraknya telah membuat prajoga menjadi semakin berhati-hati Berusaha untuk dapat menghadapinya dengan kekuatan dan tataran ilmunya yang ternyata dalam beberapa ratus jurus itu masih dapat mempertahankan dirinya dari serangan Kianas yang semakin keras, cepat dan ganas itu Serangan pedang yang aneh, berkata prajurit tua dalam hati melihat sendiri dengan metu dan kepalanya gerakan pedang gajah mada yang sangat aneh menurut jalan pikirannya Bagaimana tidak aneh, meski mata pedang gajah mada belum sampai mengenai lawannya, tapi sudah terdengar suara jerit orang yang berada di dekat gajah mada Ternyata, gajah mada yang belum dapat sepenuhnya menyadari kekuatan ilmu yang ada di dalam dirinya telah meningkatkan tataran kekuatan tenaga cadangannya Akibatnya sangat luar biasa, angin serangan pedangnya seperti perpanjangan meta pedang yang begitu tajam Langsung melukai siapa saja yang datang mendukatinya Yang tidak menyangka bahwa angin pedang gajah mada setajam pedang telah melukai tubuh meski dalam jarak cukup jauh sekitar dua langkah kaki Maka kekuatan para orang-orang Kianas semakin lama jelas sudah semakin surut, jumlah para gerombolan sudah semakin berkurang lebih dari setengahnya Sebagai seorang pemimpin, Kianas di samping terus bertempur dengan lawannya masih dapat melihat apa yang terjadi pada orang-orangnya sendiri Orang-orang bodoh, berkata Kianas menggerutu sendiri melihat orang-orangnya saat itu terbalik sudah tertekan oleh serangan para prajurit Jangan busar Kianas, orang-orangmu sudah semakin terdesak, berkata prajoga sambil menghindari serangan Kianas yang semakin keras Ternyata kegusaran hati Kianas telah mempengaruhi pertempurannya, ada sebuah aturan kuat bahwa jiwa dan perasaan hati dalam sebuah pertempuran harus dijaga dan dikendalikan dengan baik Dan ternyata prajoga dapat benar-benar memahami hal itu telah berusaha mempengaruhi jiwa dan perasaan Kianas Rupanya ucapan prajoga telah semakin mempengaruhi jiwa dan perasaan Kianas yang sangat gelusar melihat pasukannya telah semakin surut terdesak lawan Acih! Sebuah serangan pedang prajoga berhasil mengenai pangkal paha Kianas yang lengah sedikit itu Terlihat Kianas langsung melompat menjauh Sambil berdiri, Kianas penuh dengan kegeraman hati melihat darah segar mengucur deras dari pangkal paha kanannya Sementara itu prajoga tidak segera mengejar lawannya, memberi kesempatan Kianas untuk bersiap diri melanjutkan serangannya kembali Terlihat Kianas berdiri dengan wajah begitu menyeramkan, matanya seperti terbuka lebar-lebar menyalap penuh kemarahan Dan bukan main kagetnya prajoga ketika melihat Kianas bergerak cepat Apa yang dilihat oleh prajoga sehingga telah membuat dirinya nyaris berdebar-debar? Ternyata gerakan Kianas tidak mengarah kepada prajoga Melainkan menerjang ke tengah pasukan tepatnya ke arah seorang prajurit muda yang tidak lain adalah Gajah Mada Terang, terdengar suara dua senjata beradu Dengan sebuah kekuatan tenaga cadangan Gajah Mada telah mencoba menangkis sebuah serangan membacok ke arah tubuhnya dari sebuah golok di tangan Kianas Bukan main kagetnya Kianas merasakan telapak tangannya sendiri menjadi begitu panas, dan tidak terasa telah melepas senjatanya Dan seorang prajurit di dekat Gajah Mada yang melihat sebuah kesempatan terbuka telah menyabetkan pedangnya ke arah perut Kianas Beret Terdengar sebuah mata pedang prajurit telah berhasil merobek perut Kianas Terlihat tubuh Kianas terhuyung ke belakang Melihat pimpinannya sendiri yang tengah terluka, semua anak buah Kianas tidak lagi melakukan penyerangan Terlihat mereka mundur ke belakang Sementara itu Kianas tidak dapat lagi menahan tubuhnya yang terasa menjadi lemah karena darah di perut dan pangkal pahanya yang terus mengalir Dalam keadaan yang genting itu terlihat Gajah Mada berlari mendekati Kianas Aku membawa obat penawar luka, berkata Gajah Mada sambil mengeluarkan sebuah bubu bambu dari dalam bajunya Dengan sangat telaten, terlihat Gajah Mada telah menyobek kainnya sendiri Guna membalut perut dan paha Kianas setelah luka itu ditutup dengan bubuk putih obat penawar luka Lukamu cukup dalam, jangan banyak bergerak dulu, berkata Gajah Mada kepada Kianas Terima kasih, siapa namamu anak muda, berkata Kianas memandang ke arah Gajah Mada merasa darah di perut dan pahanya tidak merembes keluar lagi Aku mah samuksa, berkata Gajah Mada sambil tersenyum memandang ke arah Kianas Sementara itu, melihat pemimpin mereka terluka, diam-diam orang-orang yang datang bersama Kianas telah menghilang kabur menyelamatkan diri Mungkin mereka berpikir tidak akan mampu menghadapi para prajurit tanpa kehadiran Kianas Atau mereka sudah dapat memperhitungkan kekalahan mereka sendiri dan tidak ingin berurusan lebih jauh apalagi sampai menjadi tawanan Kami akan merawat luka Kianas, kami juga tidak akan membawa Kianas sebagai seorang tawanan Berkata prajoga yang sudah datang mendekati Kianas yang berbaring diam tak banyak bergerak Hanya matanya yang terlihat sayu tidak segarang sebelumnya Sementara itu matahari sudah semakin turun ke barat Suasana di muka hutan Mayangbong yang sepi itu terlihat sudah menjadi semakin terduh dan terduh Terlihat beberapa prajurit tengah mengobati Beberapa kawan mereka, ada juga yang tengah merawat luka lawan mereka Sementara beberapa prajurit lagi tengah mengumpulkan mayat-mayat yang tergeletak Sebagian besar adalah orang-orangnya Kianas sendiri Hanya ada satu orang kita yang tidak dapat diselamatkan Lukanya terlalu parah Berkata seorang prajurit tua melaporkannya kepada prajoga Kita kubur mereka di sini Perintahkan semua prajurit untuk beristirahat di muka hutan ini Berkata prajurit tua itu Demikianlah, malam itu para prajurit kawali itu telah menginap beristirahat di muka hutan Mayangbong Tidak ada kejadian apapun di malam itu Meski begitu para prajurit tetap berjaga-jaga sepanjang malam itu khawatir ada kemungkinan yang dapat saja terjadi tanpa terduga Namun ketika langit di atas hutan Mayangbong telah berubah menjadi wajah pagi Tidak ada apapun yang terjadi Di sebelah barat hutan ini ada sebuah padukuhan kecil Kami akan membawa Kianas ke sana Menitipkan Kianas kepada penduduk setempat Berkata prajurit Kepada Kianas yang masih tengah berbaring Dirinya itu Jiwaki lurah begitu lapang Aku menjadi semakin malu Berkata Kianas sambil memandang wajah prajurit Di luar perang Kita adalah sebagai saudara Berkata prajurit Masih dengan senyum ramahnya Berhati-hatilah Jiwamu akan selalu terus terancam oleh seorang yang tidak senang dengan dirimu Berkata Kianas kepada prajurit Selama kita percaya dengan jalan kebenaran yang kita pilih Selama itu pula perlindungan berada di pihak kita Berkata prajurit Kepada kianas yang terlihat sudah kembali berwajah segar Karena semalaman sudah diberikan beberapa jamu penguat diri dan beristirahat Maka ketika pagi sudah menjadi terang tanah Terlihat iring-iringan prajurit terlihat bergerak ke arah barat dari muka hutan mayangbong itu Sebagaimana yang dikatakan oleh prajoga Ternyata tidak begitu jauh mereka berjalan Telah menemui beberapa pematang sawah Sebagai tanda mereka akan menemui sebuah padukuhan Kami menitipkan beberapa orang yang terluka Ada segerombolan orang telah bermaksud merampok mereka Berkata prajurit Kepada kijagaraga dan beberapa orang padukuhan Tanpa sedikitpun mengungkit kejadian sebenarnya di muka hutan mayangbong kemarin hari Kami akan menjaga dan merawatnya Berkata kijagaraga kepada prajoga Demikianlah setelah menitipkan orang-orang yang terluka termasuk kianas di padukuhan itu Prajoga dan pasukannya telah berpamit diri untuk kembali ke kota raja kawali Terlihat iring-iringan prajurit kawali sudah berjalan keluar gerbang gapura padukuhan kecil itu Ketika mereka sudah begitu jauh dari arah padukuhan di belakang mereka Terlihat prajoga telah memerintahkan pasukannya berhenti Aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesetiaan kalian Namun aku akan berterima kasih kembali Manakala apa yang menimpa kita di muka hutan mayangbong ini dikubur selamanya Berkata prajoga sambil memandang wajah prajurit satu persatu Istana kawali saat ini seperti sebuah telur di ujung cambuk Hanya kitalah dari begitu banyak prajurit kota raja kawali Yang belum tercemar untuk selalu setia membela raja dan keluarganya Berkata kembali prajoga sambil menatap para prajuritnya satu persatu Ibarat sebuah arus sungai yang deras Kita mungkin tidak mampu bertahan melawan tarikan air sungai itu Namun dengan semangat dan doa bersama Kita pasti akan mendapatkan perlindungan dari gusti yang maha agung pemilik kebenaran itu Berkata kembali prajoga kepada prajuritnya Berjanjilah kalian untuk saling menjaga di antara drasnya sungai yang tengah melanda istana kawali saat ini Berkata kembali prajoga Terlihat gajah mada menarik nafas panjang Ternyata dirinya mengakui kejelian Prabu Guru Dharma siksa tentang keadaan istana kawali saat itu Tapi gajah mada tetap diam tidak berkata apapun Hanya mendengarkan apa saja perkataan prajoga untuk berhati-hati ketika berada di kota raja kawali Serta merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi di muka hutan Mayangbong Kita tidak perlu ke kaki gunung Papandayan Tapi agar satu bahasa kita katakan bahwa kita sudah sampai di kaki gunung Papandayan Dan telah menumpas gerombolan penganggu penduduk Berkata prajoga kepada para prajuritnya Maaf Kilurah, aku dapat sebuah cerita bahwa Kilurah telah menolak sebuah tugas langsung dari Patih Anggajaya Setahuku bahwa Kilurah selalu menjalankan semua perintah Apakah perintah itu pula yang ada kaitannya dengan persoalan pribadi antara Kilurah dengan Patih Anggajaya Berkata seorang prajurit tua memberanikan dirinya bertanya hal yang sebenarnya telah terjadi Lama prajoga tidak langsung menjawab Namun akhirnya prajoga tidak enak hati merahasiakannya kepada prajuritnya sendiri yang telah memperlihatkan kesetiannya membela dirinya Maka dengan perlahan prajoga bercerita tentang sebuah tugas rahasia dari Patih Anggajaya kepada dirinya Aku diperintahkan untuk menjadi seorang prajurit yang memelot melakukan sebuah penyerangan mendadak di saat Baginda Raja Tengah melakukan perburuan Berkata prajoga akhirnya mengungkapkan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Patih Anggajaya Demikianlah, rombongan prajurit itu tidak langsung pulang ke Kota Raja Tapi menunggu beberapa malam agar tidak mencurigakan dan memang telah datang membasmi para perampok di kaki Gunung Papandayan Sementara itu sudah dua malam putu risang bersama Pangeran Jayanagara berada di Kota Raja Kawali Mereka mengaku sebagai seorang pengembara Dan menumpang di sebuah rumah seorang penduduk yang merasa kasihan kepada mereka berdua Sudah dua malam kita di Kota Raja ini, tapi belum juga dapat mengetahui keberadaan Mahesha Muksa Berkata putu risang kepada Pangeran Jayanagara di sebuah kedai yang berada di tengah pasar Kota Raja Kawali Semoga ada kabar dari Pangeran Citra Ganda tentang keadaan Mahesha Muksa Berkata Pangeran Jayanagara sambil mencari-cari siapa tahu matanya melihat kedatangan Pangeran Citra Ganda Meta Pangeran Jayanagara yang mencoba mencari-cari tiba-tiba saja tertahan ke sebuah wajah gadis manis yang dikenalnya Yang tidak lain adalah dia raraulan yang muncul di muka pintu kedai Terlihat dengan senyum manis gadis itu langsung melangkah masuk ke dalam kedai duduk di dekat putu risang dan Pangeran Jayanagara Hari ini aku sudah mendapat berita tentang keadaan Mahesha Muksa Ternyata dirinya telah ikut bersama sebuah pasukan dalam sebuah tugas ke daerah Gunung Papandayan Pantas, sudah dua malam ini kami tidak berhasil menemuinya Berkata Pangeran Jayanagara Aku tidak bisa terlalu lama di kedai ini, banyak yang kenal wajahku di sini Berkata dia raraulan berpamit diri Mari kita kembali ke pondokan kita Berkata putu risang kepada Pangeran Jayanagara ketika dia raraulan telah jauh menghilang di antara kerumunan orang yang berlalu lalang di pasar kota Rajas yang itu Seingatku ini bukan jalan menuju ke pondokan kita, bertanya Pangeran Jayanagara kepada putu risang yang membawanya ke arah lain Kita memang tidak kembali ke pondokan, tapi sedang menuju ke sebuah sungai, berkata putu risang sambil tersenyum Pangeran Jayanagara tidak bertanya lagi lebih lanjut, dirinya dapat menebak apa yang dilakukan mereka di pinggir sungai atau di setiap tempat sunyi selain melakukan latihan khusus Ternyata benar apa yang dipikirkan oleh Pangeran Jayanagara Rupanya putu risang memang telah membawa dirinya ke sebuah tepian sungai yang sunyi Aku ingin kamu dapat semakin mengenal perkembangan kekuatanmu sendiri Berkata putu risang kepada Pangeran Jayanagara ketika mereka berdua telah berada di sebuah tepian sungai yang sepi di siang itu Demikianlah, Pangeran Jayanagara memulai latihannya dengan melakukan olahlaku pernafasan Setelah dianggap telah cukup dalam olahlaku khusus itu, putu risang meminta Pangeran Jayanagara melihat sejauh mana kecepatan dirinya bergerak Bagian 3 Bukan main gembiranya putu risang melihat Pangeran Jayanagara dapat berlari melesat ke sana kemari seperti bayangan yang berkelebat Dalam kesempatan lain, Jayanagara juga telah mampu mengungkapkan hawa panas dan hawa dingin keluar dari dalam tubuhnya sesuai yang diinginkannya Dalam latihan terakhir, Jayanagara telah memperlihatkan kekuatan tenaga cadangannya menghancurkan batu besar dengan pukulan jarak jauhnya Sementara itu di sebuah tempat yang sunyi pada saat yang sama di sebuah hutan terlihat seorang pemuda tengah berlatih Anak muda itu adalah gajah mada yang telah meminta izin kepada prajoga untuk melihat-lihat keadaan hutan Demikianlah kera gajah mada berlatih di tengah kesehariannya sebagai seorang prajurit yang masih dalam masa pendadaran Sebagaimana Pangeran Jayanagara, maka gajah mada juga memulai latihannya dengan berlaku pernafasan rahasia yang berbeda dengan yang diajarkan kepada Pangeran Jayanagara Gerakan deriku sudah menjadi lebih cepat dari sebelumnya, berkata gajah mada dalam hati sambil berlari dan meloncat ke sana kemari Ternyata angin pukulanku dapat menebas apapun dalam jarak jauh, berkata gajah mada sambil memainkan sebuah pedang di tangan melihat sejauh mana jarak jangkauan angin tebasannya dapat merobek apapun sesuai yang ditujunya Demikianlah, gajah mada mencoba mengenal kekuatannya sendiri, mengenal bagaimana mengendalikan kekuatan yang bersumber dari tenaga cadangannya Seekor kijang, berkata gajah mada dalam hati yang sudah melesat bergerak ke arah seekor kijang yang tengah berjalan Naluri seekor kijang dewasa sangatlah peka Begitu kaget kijang itu melihat gajah mada yang sudah berdiri di depannya Maka dengan gerakan naluri kehwanannya yang sangat peka sudah bergerak ke samping untuk kabur meninggalkan gajah mada Ternyata gerakan gajah mada lebih cepat dari lari seekor kijang sekalipun Seperti seorang pemburu pedang di tangan gajah mada telah mampu mendekati leher seng kijang Nasib naas untuk kijang itu yang langsung terkapar dengan leher setengah mengangat terkena angin sambaran pedang gajah mada Malam ini kita dapat ganjalan perut seekor kijang Berkata seorang prajurit menerima seekor kijang dari punggung gajah mada yang telah kembali ke pasukannya Dan malam itu para prajurit memang terlihat berpesa menikmati daging panggang hasil tangkapan gajah mada Daging panggang paling nikmat di dunia berkata beranjang sambil mengunyah daging kijang Malam itu para prajurit kawali pimpinan kilurah prajurga terlihat telah beristirahat setelah seharian mereka tidak melakukan apapun Hanya sekedar memperlambat waktu kepulangan mereka Dan malam itu adalah malam ketiga di mana besok mereka pagi-pagi akan melanjutkan kembali perjalanan mereka ke kota Raja Kawali Demikianlah ketika pagi tiba pasukan itu memang telah bergerak menuju kota Raja Kawali Dan selama perjalanan mereka menuju kota Raja Kawali tidak ada kejadian apapun yang menghalangi perjalanan mereka Akhirnya ketika hari telah berada di ujung senja terlihat mereka sudah memasuki gerbang kota Raja Beritirahatlah kalian malam ini, besok kalian dibebas tugaskan selama satu hari Berkata prajoga kepada prajuritnya ketika mereka sudah berada di barak prajurit di kota Raja Kawali Besok aku akan singgah ke rumah pamanku di kota Raja ini Berkata Galih kepada gajah Mada dan beranjang di barak mereka Perlu sehari perjalanan untuk sampai ke rumah orang tuaku Jadi besok aku mungkin akan menemui kakakku yang tinggal tidak begitu jauh dari kota Raja Berkata beranjang merencanakan hari bebas tugas mereka selama satu hari itu Aku mungkin hanya jalan-jalan ke pasar kota Raja, berkata gajah Mada sambil tersenyum Aku tidak berkeberatan memperkenalkan dirimu dengan kakakku Berkata beranjang menawarkan gajah Mada ikut bersamanya Terima kasih, aku hanya ingin menikmati suasana di kota Raja ini Berkata gajah Mada menolak dengan halur tawaran beranjang itu Dan malam itu mereka bertiga masih bermalam di barak prajurit Hingga ketika pagi telah tiba, terlihat beranjang dan galih sudah bersiap diri untuk berangkat ke rumah saudaranya masing-masing Nanti malam kalian sudah harus berada di barak ini Ingat bahwa kalian belum mendapat kekancingan sebagai seorang prajurit seutuhnya Berkata gajah Mada mengingatkan kedua kawannya itu Terlihat mereka bertiga keluar bersama dari pintu Regol barak prajurit Namun di sebuah persimpangan jalan mereka harus berpisah Sampai bertemu kembali nanti malam Berkata gajah Mada kepada galih dan beranjang ketika mereka berjalan berpisah Terlihat gajah Mada telah sendiri berjalan ke arah barat menuju ke arah pasar kota Raja Kawali Bukan main terkejutnya gajah Mada ketika melihat sebuah kereta kencana berhenti di dekatnya Terlihat seorang gadis manis turun dari kereta kencana itu dan memerintahkan Seng Kusir untuk membawa kereta kencana itu kembali tanpa dirinya Selamat datang di kota Raja Kawali Berkata gadis manis itu kepada gajah Mada Ternyata kamu tuan putri Berkata gajah Mada kepada gadis manis yang turun dari kereta kencana itu yang tidak lain adalah Diyah Rarawulan Aku akan mengantarmu kedua orang sahabatmu Berkata Diyah Rarawulan kepada gajah Mada Bercerita singkat bahwa Putu Risang dan Pangeran Jaya Negara Tengah menunggu kabar tentangnya Biasanya menjelang siang ini mereka berdua ada di kedai tengah pasar Berkata Diyah Rarawulan sambil mengajak gajah Mada ke pasar kota Raja Benar apa yang dikatakan oleh Diyah Rarawulan Bahwa mereka bertemu dengan Putu Risang dan Pangeran Jaya Negara di kedai tengah pasar Bukan main gembiranya Putu Risang dan Pangeran Jaya Negara ketika bertemu dengan gajah Mada Terlihat mereka berempat sudah langsung menikmati hidangan di kedai tengah pasar itu Ternyata penilaian Prabu Guru Dharma Siksat tentang suasana istana kawali tidak jauh meleset Ada sebuah rencana jahat dari Patih Angga Jaya Berkata gajah Mada bercerita tentang kejadian yang menimpaki lurah prajoga di muka hutan Mayambong Langkah kita harus cepat, jangan sampai rencana mereka terjadi Berkata Putu Risang setelah mendengar cerita dari gajah Mada Aku bersama Kakang Citraganda telah menemui Kilurah Pramuji Agar segera menempatkan Mahasamuksa bertugas sebagai prajurit pengawal Patih Angga Jaya Berkata Diyah Rarawulan bercerita tentang usahanya menyusupkan gajah Mada di sekitar Patih Angga Jaya Terlihat Pangeran Jaya Negara memandang bergantian antara Diyah Rarawulan dan gajah Mada Mengapa kamu memandangku seperti itu? Berkata Diyah Rarawulan dengan gaya merajuk kepada sepupunya itu Maaf, pikiranku tengah membayangkan bila saja Mahasamuksa bertugas sebagai prajurit pengawal Putri Istana Kawali Berkata Pangeran Jaya Negara dengan senyum dikulum Terlihat wajah Diyah Rarawulan menjadi merah berseri dengan senyum menawan Tidak merasa malu atas godaan sepupunya itu Aku harus segera kembali ke istana, tidak perlu ada yang mengantar Berkata Diyah Rarawulan sambil berdiri tersenyum Maka tidak lama berselang gadis manis itu tidak terlihat lagi menghilang di antara orang-orang yang masih berlalu lalang di pasar siang itu Bukankah hari ini kamu bebas tugas? Berkata Putu Risang kepada gajah Mada Terlihat gajah Mada membenarkan dengan sedikit menganggukan kepalanya Ada waktu untuk melihat perkembangan ilmu Berkata Putu Risang kepada gajah Mada sambil berdiri Seperti kemarin, Putu Risang telah mengajak kedua muridnya itu ke tepian sebuah sungai yang sepi Aku ingin melihat sejauh mana perkembangan ilmu Berkata Putu Risang kepada gajah Mada Maka gajah Mada tahu apa yang diinginkan oleh Putu Risang Terlihat gajah Mada sudah langsung melangkah mencari tempat yang agak lapang Gajah Mada telah bergerak merangkaikan jurus-jurusnya Namun semakin lama terlihat semakin cepat bergerak Hingga gerakan gajah Mada mirip sebuah bayangan yang berkelebat ke sana kemari Setelah sekian lama menunjukkan kecepatannya bergerak Tiba-tiba saja gajah Mada diam berdiri di depan sebuah batu besar sekitar tujuh langkah darinya Bukan main terkejutnya Pangeran Jayanagara melihat langsung dengan metu kepalanya sendiri Beri bahwa batu sebesar tubuh seekor kerbau itu dengan sebuah pukulan jarak jauh oleh gajah Mada telah hancur berkeping-keping berhamburan Aku hanya dapat memecahkannya Berkata Pangeran Jayanagara dalam hati mengakui kekuatan tenaga sakti saudara seperguruannya itu Diam-diam Putu Risang dapat menangkap apa yang ada dalam pikiran Pangeran Jayanagara Kemarilah, berkata Putu Risang memanggil gajah Mada untuk mendekat Maka terlihat tiga orang telah mengambil tempat untuk duduk dengan saling menghadap Sebagai seorang guru tidak ada sedikitpun di dalam diriku ini untuk membeda-bedakan di antara kalian Namun sebelumnya aku mohon maaf bila telah memberikan sebuah warisan ilmu yang berbeda Perlu kalian ketahui bahwa aku memiliki dua jalur ilmu yang berbeda Satu jalur ilmu yang ku dapat dari Senapatimah Saamping Dan satu lagi dari seorang pertapa dari Gunung Wilis Kepada Pangeran Jayanagara, aku telah mewariskanmu sebuah olahlaku yang berasal dari jalur Senapatimah Saamping Yang juga dimiliki oleh ayahmu sendiri baginda Raja Sanggrama Wijaya Sementara itu kepada gajah Mada, aku telah mewariskan sebuah olahlaku dari seorang pertapa Gunung Wilis Berkata Putu Risang kepada kedua muridnya sambil memandang ke arah kedua muridnya itu Terlihat Putu Risang menarik nafas panjang, sudah lama sekali perkataan itu ingin didisampaikan dan didengar langsung oleh kedua muridnya itu Dan Putu Risang sebagai seorang guru tidak ingin ada kecemburuan dan salah prasangka di antara keduanya Ketika di Gowa Kembar, tanpa sepengetahuan kamu, ayahmu sendiri telah membantu memberikan tenaga saktinya kepadamu Berkata Putu Risang kepada gajah Mada Itulah sebabnya kekuatanmu telah berlipat selayaknya orang yang berlatih puluhan tahun lamanya Berkata kembali Putu Risang mencoba menjelaskan apa yang ada di balik kekuatan gajah Mada agar pangeran jaya negara tidak salah sangka Siapa ayahku? Berkata gajah Mada belum dapat mengerti mendengar Putu Risang menyebut ayahnya Seorang pertapa sakti dari Gunung Wilis itulah ayahmu, berkata Putu Risang perlahan Terlihat wajah gajah Mada begitu berseri-seri Bukan main gembiranya hati gajah Mada ketika mengetahui ayahnya telah datang menemuinya meski tanpa sepengetahuan dirinya Sudah lama pertanyaan itu selalu tersimpan di hatinya Pernah pada suatu hari gajah Mada bertanya langsung kepada ibunya tentang ayahnya Namun Nyinari Ratih Rian seribu bahasa, bahkan terlihat air mati menetes di pipi ibunya itu Maka sejak saat itu gajah Mada tidak pernah bertanya lagi kepada ibunya tentang ayahnya itu Namun hari ini telah mendengar berita tentang ayahnya dari gurunya sendiri, Putu Risang Aku pernah bertanya tentang ayahku kepada ibuku, tapi telah membuat ibuku bersedih dan tidak ada satu kata pun keluar dari ibuku, berkata gajah Mada Apakah Kakang dapat mengetahui di mana aku dapat menemui ayahku itu, berkata dan bertanya gajah Mada kepada Putu Risang Pertapa dari Gunung Wilis itu adalah seorang pendeta bernama Darmayasa Hanya itu yang ku ketahui tentang dirinya Terakhir aku menemuinya di guava kembar itu, berkata Putu Risang menyampaikan sebatas yang diketahuinya tentang ayah kandung gajah Mada itu Terlihat gajah Mada terjenung dia membayangkan seorang ayah kandung yang entah di mana dan apakah dirinya suatu saat dapat bertemu Akhirnya Putu Risang mencoba menggeser pembicaraan tentang kekuatan tenaga cadangan yang dapat diungkapkan lewat seluruh anggota panca indera Juga dapat disalurkan lewat senjata masing-masing Selama ada kesempatan, teruslah kalian berlatih agar mengenal sejati kekuatan sendiri Pada akhirnya kalian sendiri yang akan mengenal kekuatan itu yang akan tumbuh berkembang dengan sendirinya Berkata Putu Risang setelah merinci apa dan bagaimana kekuatan sejati itu tumbuh berkembang Sementara itu langit di atas tepian sungai itu terlihat mulai berkabut tebal Pertanda akan segera turun hujan Hari akan turun hujan, kita kembali ke tempat masing-masing sambil menunggu perkembangan selanjutnya Tentang tugas kita ini membayangi gerakan Patih Angga Jaya Berkata Putu Risang sambil bangkit berdiri Terlihat gajah Mada dan pangeran Jaya Nagara ikut berdiri Kabut di atas langit terlihat semakin menebal hitam Namun belum juga datang turun hujan ketika mereka bertiga telah menyusuri jalan kota Raja Kawali Karilah kami di pasar, berkata Putu Risang kepada gajah Mada ketika dirinya berbelok berpisah menuju tempat pondokannya Dan hujan mulai turun rintik-rintik manakala gajah Mada tengah memasuki barak prajurit Kilurah Prajoga menunggumu, berkata seorang prajurit yang mengenal diri gajah Mada Mengetahui dirinya tengah ditunggu oleh kilurah prajoga Maka langsung gajah Mada menuju ke sebuah tempat di barak itu yang biasa digunakan sebagai tempat pertemuan para perwira Di ruang itu gajah Mada melihat ada dua orang tengah bercakap-cakap, dua orang yang sudah dikenal oleh gajah Mada, yaitu kilurah prajoga dan kilurah pramuji Ku kira kamu datang menjelang malam nanti, berkata kilurah prajoga menyambut kedatangan gajah Mada Di kota raja ini aku tidak punya kerabat, jadi seharian ini cuma jalan-jalan ke pasar, berkata gajah Mada kepada prajoga Kami memang sedang menunggumu, berkata prajoga mengawali sebuah pembicaraan yang akhirnya ternyata pembicaraan mengarah kepada penugasan gajah Mada Kilurah pramuji telah meminta dirimu bertugas di lingkungan prajurit pengawal, kamu ditempatkan sebagai pengawal pribadi patih Anggajaya, berkata prajoga kepada gajah Mada Sebenarnya secara pribadi, aku telah menyukai dirimu, menginginkan dirimu bertugas di kesatuanku, berkata kembali prajoga Persiapkan dirimu, aku akan mengantarmu ke tempat kediaman patih Anggajaya, berkata kilurah pramuji sambil tersenyum Entah apa yang dipikirkan olehnya tentang diri gajah Mada yang dinilainya punya nilai khusus di hati pangeran citra ganda dan putri diahra rawulan Sampai-sampai kedua putra dan putri istana itu telah menitipkan sebuah pesan amanat tentang sebuah tugas pada diri seorang prajurit baru itu Seorang anak dusun, orang biasa seperti gajah Mada itu Mendengar sebuah tugas baru itu terlihat gajah Mada pura-pura baru mendengar, padahal semua sudah direncanakan sebelumnya Pengaruh pangeran citra ganda cukup kuat di istana ini, berkata gajah Mada Dalam hati, kamu dapat belajar dengan para prajurit lainnya, di sana, berkata kilurah pramuji kepada gajah Mada Aku akan mempersiapkan diri, berkata gajah Mada sambil berdiri bangkit dari duduk berjalan keluar ruangan itu menuju ke baraknya untuk mengambil beberapa barang miliknya Demikianlah, sore itu gajah Mada diantar kilurah pramuji ke tempat kediaman patih Anggajaya Tempat kediaman patih Anggajaya berada di pinggir jalan kota Raja Kawali Sebuah bangunan rumah yang cukup megah dan luas berjajar dengan rumah para bangsawan Kawali umumnya Aku membawa seorang prajurit baru, namanya Mahasamuksa Berkata kilurah pramuji memperkenalkan gajah Mada kepada kepala prajurit pengawal di rumah patih Anggajaya Selamat bergabung di lingkungan para prajurit pengawal, berkata kepala prajurit itu kepada gajah Mada Demikianlah, sejak saat itu gajah Mada telah bergabung sebagai prajurit pengawal yang ditempatkan di rumah kediaman patih Anggajaya Baru satu dua hari saja, gajah Mada sudah banyak mengenal orang-orang yang berada di kediaman rumah patih Anggajaya Seorang pekatik, para pengalasan dan beberapa pelayan dalam Dan semua pekerja di lingkungan rumah patih Anggajaya dalam waktu begitu singkat telah mengenal gajah Mada sebagai seorang prajurit muda yang ramah, rendah hati serta begitu mudah bergaul Putu Risang dan Pangeran Jayanagara akhirnya seperti hapal kapan dapat menjumpai gajah Mada Yaitu bila suatu hari gajah Mada bertugas malam, maka siangnya mereka biasa bertemu di tepian sungai yang sepi Demikianlah gajah Mada dan Pangeran Jayanagara berlatih meningkatkan pemahaman tentang kekuatan yang ada di dalam diri mereka, tenaga sakti sejati Dan semakin hari mereka berdua semakin cepat meningkat, lebih-lebih gajah Mada yang telah mempunyai tambahan tenaga sakti dari ayahnya sendiri, Seng Pertapa dari Gunung Wilis Demikianlah, sore itu Kota Raja Kawali baru saja diguyur hujan lebat sehingga ketika menjelang malam hari udara di sekitar Kota Raja Kawali menjadi begitu dingin dan sepi Udara begitu dingin, berkata seorang pengawal prajurit yang tengah bertugas di gardulanda rumah kediaman Patih Anggajaya kepada gajah Mada yang tengah bertugas jaga di malam itu Nampaknya semua orang sudah tertidur pulas, berkata gajah Mada menyambut perkataan kawannya itu Di saat udara dingin dan sepi seperti ini kita harus semakin waspada, berkata kawan gajah Mada Benar, orang yang bermaksud jahat biasanya menunggu saat seperti ini, berkata gajah Mada Dan malam di atas rumah kediaman Patih Anggajaya saat itu memang terlihat begitu dingin dan sepi Temaram cahaya pelita tidak mampu menerangi kekelaman malam di halaman muka yang cukup luas itu Suasana malam pun menjadi semakin sepi mana kala terdengar sayup suara kentongan nada darah muluk terdengar dari sebuah tempat yang jauh Tunggulah di sini, aku ingin berkeliling melihat suasana, berkata gajah Mada kepada kawannya itu Maka di keremangan suasana malam terlihat gajah Mada telah keluar dari gardu ronde berjalan lewat halaman samping menuju ke arah belakang rumah utama Ternyata gajah Mada memang tengah merasakan panggraitannya yang sudah semakin tajam Terlihat gajah Mada telah merapat di dinding rumah ketika melihat ada dua buah bayangan berkelebat masuk melewati dinding pagar rumah yang cukup tinggi Dua orang yang berilmu cukup tinggi, berkata gajah Mada dalam hati ketika dua bayangan itu begitu hingga di pekarangan rumah sudah langsung melesat dan melenting dengan begitu mudahnya sudah berada di atas atap rumah Namun tanpa rasa gentar sedikit pun, gajah Mada sudah menghentakkan kakinya melesat tinggi hingga di atas atap uungan rumah Bukan main terkejutnya dua orang yang sudah lebih dahulu berada di atas atap uungan rumah itu melihat ada orang lain di belakang mereka Jangan lari, berkata gajah Mada kepada kedua orang itu yang telah melesat berlari di atas atap rumah mungkin karena melihat kehadiran gajah Mada Terlihat gajah Mada terus memburu kedua orang itu yang sudah turun meloncat ke bawah Kedua orang itu pastilah punya ilmu yang cukup tinggi, karena begitu ringan dan mudahnya melompat ke pekarangan belakang dan langsung pergi melompati dinding pagar yang juga cukup tinggi Tapi gajah Mada yang sudah sering berlatih, mengenal kekuatan ilmu sejatinya sudah langsung melesat mengikuti kemana arah lari kedua orang itu Maka kejar-kejaran pun terlihat di malam gelap itu Berhenti, berkata gajah Mada yang sudah berada Dekat dengan mereka Bukan main kagetnya kedua orang itu tidak menyangka sama sekali bahwa seorang pengawal prajurit dapat mengimbangi kecepatan mereka berlari Mungkin karena merasa yang mengejar hanya seorang diri, maka kedua orang itu memang telah menghentikan langkahnya dan langsung berbalik badan Menyerahlah, aku akan menangkap kalian, berkata gajah Mada kepada kedua orang itu Kedua orang itu terlihat memakai cadar hitam tertutup, sukar sekali mengenali wajah mereka, apalagi saat itu suasana terlihat begitu gelap Kedua orang itu tidak langsung menjawab, terlihat mereka berdua saling berbisik satu dengan yang lainnya Apakah kamu hendak menangkap kami, Mahesha Muksa, bertanya salah seorang di antara mereka Siapa kalian, berkata gajah Mada menjadi meragu mendengar salah seorang di antara mereka menyebut namanya Baru beberapa pekan sudah lupa denganku, berkata seorang yang tadi berkata sambil melepas cadar hitamnya Terkejut bukan kepalang gajah Mada mana kala telah mengenali siapa salah seorang di hadapannya Malam memang terlihat begitu suram menghalangi wajah orang yang telah membuka cadar hitamnya Tapi penglihatan gajah Mada tidak akan salah mengenali sebuah wajah dan suara itu Ternyata wajah dan suara itu masih dikenal oleh gajah Mada sebagai wajah seorang gadis jelita yang siapapun bila pernah berjumpa dengannya pasti tidak akan melupakannya Siapakah gadis jelita yang sudah dikenal oleh gajah Mada? Ternyata gadis itu adalah Andini, seorang putri penguasa Rawarontek Andini, berkata gajah Mada perlahan menyebut nama gadis itu Ternyata kamu seorang prajurit pengawal, berkata seorang lagi yang juga telah membuka cadarnya Paman kebosamparan, berkata gajah Mada memandang orang kedua yang juga masih dikenali sebagai ayah kandung dari Andini, penguasa dan majikan Rawarontek Apakah kamu masih ingin menangkap kami? berkata paman kebosamparan kepada gajah Mada Terlihat gajah Mada seperti ragu, merasa bimbang apa yang akan dilakukan olehnya terhadap kedua orang yang dikenalnya itu Gajah Mada pun berpikir dalam hati bahwa ayah dan anak itu bukanlah seorang penjahat Kalau boleh tahu, apa yang kalian inginkan dengan memasuki kediaman patihang gajaya di malam hari, juga dengan keras sembunyi, berkata gajah Mada Ayahku dapat menjelaskannya, berkata Andini Sambil menoleh kepada ayahnya, kebosamparan yang diharapkan dapat menjelaskan semuanya hingga tidak ada salah paham sedikitpun dari gajah Mada Kami bersama Andini telah mencari tahu tentang keberadaan ibunya Di kota Rejara kata kami mendapat sebuah keterangan bahwa ibunya Andini telah menjadi seorang istri seorang pejabat istana Pasundan Akhirnya pejabat itu kami ketahui adalah patihang gajaya Itulah sebabnya di malam hari kami bermaksud ingin meyakini bahwa ibunya Andini benar adanya berada di rumah itu Berkata kebosamparan menjelaskan semuanya kepada gajah Mada Mengapa tidak datang secara terang-terangan di siang hari, bertanya gajah Mada Kami takut ibunya Andini belum siap menerima kami Berkata kebosamparan memberikan sebuah alasan Terlihat gajah Mada yang pernah mendengar sebuah cerita tentang kisah asmara paman kebosamparan Dengan seorang putri dari kerajaan Rakata itu diam-diam dapat memahami alasan dari kebosamparan Mendatangi kediaman patihang gajaya di malam hari Waktu kita sangat singkat, ada yang perlu kalian ketahui tentang patihang gajaya Besok ku tunggu kalian di tepian sungai selatan kota Raja Kawali Berkata gajah Mada kepada Andini dan kebosamparan Baik, kami akan kesana besok pagi Berkata kebosamparan sambil memegang tangan Andini dan melambaikan tangannya kepada gajah Mada Kegelapan malam seperti telah menelan tubuh mereka yang sudah tidak terlihat lagi Sementara itu, gajah Mada masih berdiri menarik nafas panjang Entah apa yang dipikirkannya Apakah kepergian gadis jelita itu atau kisah ayah dan anak itu yang berkaitan dengan patihang gajaya Seorang yang tengah dibayangi gerakannya sehingga sampai dirinya menyamar sebagai seorang prajurit pengawal Terlihat gajah Mada telah berbalik badan kembali ke rumah patihang gajaya Sebagai mana dirinya keluar, yaitu dari dinding pekarangan belakang Pekarangan belakang rumah kediaman patihang gajaya masih terlihat sepi Lama sekali kamu ke belakang, berkata kawan gajah Mada ketika melihatnya muncul kembali di muka gardu penjaga Ki Ijam masih belum tidur, minta ditemani berbincang-bincang Berkata gajah Mada memberikan sebuah alasan Pagi itu cahaya matahari telah menerangi bumi kota raja kawali Terlihat beberapa orang sudah berlalu lalang di jalan kota raja Mungkin ada di antara mereka yang tengah berangkat ke pasar kota raja Di antara orang-orang yang berlalu lalang di jalan kota raja Terlihat seorang pemuda tengah berjalan ke arah selatan kota raja Pemuda itu adalah gajah Mada yang tengah menuju ke sebuah tepian sungai Sebuah tempat yang sangat sepi dan jarang sekali dikunjungi oleh siapapun saat itu Ketika gajah Mada tiba di tepian sungai itu, dilihatnya Andini bersama ayahnya sudah mendahuluinya Andini menyambutnya dengan sebuah senyum Juga ayah kandungnya tersenyum ramah kepada gajah Mada Kita bertemu lagi, sahabat muda Berkata bango samparan kepada gajah Mada ketika telah mendekati mereka berdua Apakah kalian berdua sudah lama menunggu? Bertanya gajah Mada Kami belum lama berselang kedatanganmu Andini yang menjawab pertanyaan gajah Mada Kita masih harus menunggu dua orang kawan lagi Berkata gajah Mada Siapa dua orang kawan kita itu? Kali ini bango samparan yang bertanya kepada gajah Mada Kakang putu risang dan pangeran jaya negara Berkata gajah Mada singkat Ternyata mereka ada di kota raja kawali pula Berkata bango samparan yang masih ingat dengan putu risang dan pangeran jaya negara Apakah kalian biasa bertemu di tepian sungai ini? Bertanya Andini kepada gajah Mada Dalam hari-hari tertentu Biasanya di saat aku bebas tugas sebagai pengawal prajurit Berkata gajah Mada menjelaskan Ternyata mereka tidak perlu lama menunggu Tidak begitu lama berselang telah terlihat putu risang dan pangeran jaya negara tengah mendatangi mereka Dunia sepertinya begitu sempit Berkata bango samparan penuh kegembiraan telah bertemu kembali dengan putu risang dan pangeran jaya negara Sebelum putu risang bertanya Maka gajah Mada dengan singkat telah bercerita tentang pertemuan mereka tadi malam di kediaman patih anggah jaya Putu risang dan pangeran jaya negara yang pernah mendengar kisah asmara Antara bango samparan dan seorang putri bangsawan kerajaan rakata sudah langsung dapat mengerti kepentingan mereka ayah dan anak itu Yaitu ingin mengetahui keadaan ibunda Andini yang saat itu telah menjadi istri patih anggah jaya Maka dengan singkat pula putu risang memberikan penjelasan mengapa mereka berkeliaran di sekitar kota raja kawali Di samping masih berkaitan dengan hilangnya kojang pangeran muncang Juga tengah membayangi sebuah gerakan hitam yang akan dilakukan patih anggah jaya Dan hari-hari pun berlalu bersama musim penghujan di bumi kota raja kawali saat itu Di mana para petani menjadikannya sebagai masa-masa penuh gairah sebagai awal musim untuk memulai bercocok tanam Sebuah perputaran musim yang masih terus teratur sepanjang tahun, sebuah anugerah halam dalam perputaran iklim dan musim di atas tanah pasundan yang subur Namun musim penghujan kali ini telah membuat suasana di atas kota raja kawali menjadikan hari-harinya lebih dingin lagi Terutama mana kala datang saat malam tiba Dingin dan kebekuan memang telah menyelimuti suasana malam di bumi kota raja kawali Seperti itu pula suasana jiwa yang mengiringi hari-hari Dewi Kaswari, seorang wanita yang telah disunting oleh patih anggah jaya menjadi istrinya itu Semula Dewi Kaswari telah berharap bahwa perkawinannya dapat menghapus segala keresahan dan kegetiran hidupnya Dewi Kaswari telah berharap bahwa suaminya anggah jaya adalah seorang pria yang dapat membawanya ke dalam kehidupan penuh ketenteraman hati Namun semua harapan itu seperti hanya tergantung dalam langit-langit hayal, anggah jaya ternyata bukan seorang suami yang baik Kehadirannya di sisi wanita putri kesayangan raja rakata itu ternyata hanya sebuah batu pijakan dalam sebuah hasrat ambisi yang membumbung menggulung-gulung dalam jiwa lelaki itu Anggah jaya adalah sebuah sosok lelaki yang terlahir dan dibesarkan tumbuh membawa benih dendam kesumat dari sebuah pergolakan dan kekalahan sebuah peperangan Dia adalah putra seorang senapati kerajaan rakata yang terbunuh dalam sebuah peperangan besar pergumulan sebuah kekuasaan di bumi Pasundan Dan sepertinya akhir perjalanan hasrat Patih Anggah jaya akan tergelincir di ujung harapan hingga pada sebuah pagi seorang pemuda Seorang pengawal prajurit yang bertugas di rumahnya datang menghadap menemui Dewi Kaswari di pendapa Patih Anggah jaya Mohon ampunyi ayu, perkenankan hamba menghadap, berkata prajurit pengawal muda itu yang ternyata adalah Gajah Mada Ku perkenankan dirimu menghadap, apa kiranya yang hendak kamu sampaikan wahai anak muda Berkata Dewi Kaswari yang sudah mengenal Gajah Mada sebagai seorang prajurit muda yang baru bertugas di lingkungan tempat tinggalnya Terlihat Dewi Kaswari bersama seorang pelayan wanita tua memperhatikan dengan seksama ke arah Gajah Mada yang tengah mengambil sesuatu dari balik Pakainya, dengan penuh hormat Gajah Mada memperlihatkan sebuah benda di hadapan Dewi Kaswari berbentuk seperti sebuah tusuk konde dari bahan perak berukir pohon pisang Sebuah benda hasil karya yang unik dan halus, siapapun di zaman itu akan tahu pasti buah karya para pengrajin dari kota Raja Rakata yang sudah termasyur di penjuru dunia di zamannya Hamba ingin menyerahkan benda ini kepada Nyi Ayu, berkata Gajah Mada kepada Dewi Kaswari Terlihat Dewi Kaswari begitu terperanjat menatap benda di tangan Gajah Mada Dewi Kaswari tidak langsung mengambil benda itu dari tangan Gajah Mada, matanya masih terpaku kepada benda berbentuk tusuk konde itu Dan seperti sebuah untayan manik-manik yang ditarik paksa, pecah seketika berurai Bibi, hanya itu yang terdengar dari suara Dewi Kaswari yang telah rebah memeluk pelayan tua di sebelahnya Bibi Ijah, demikian nama panggilan pelayan tua itu terlihat tengah mengusap-usap rambut majikannya itu Seperti seorang ibu, Bibi Ijah yang telah merawat Dewi Kaswari semenjak kecil itu sepertinya tahu betul apa yang ada dalam perasaan majikannya itu Biarkan kami berdua di sini, berkata Bibi Ijah kepada Gajah Mada dengan suara berbisik Dan Gajah Mada mengerti maksud perkataan Bibi Ijah, maka diserahkannya benda itu kepada Bibi Ijah sambil pamit untuk kembali bertugas di gardu penjagaan Terlihat Gajah Mada sudah berada di pekarangan rumah menuju ke gardu penjagaan Hati dan perasaan Gajah Mada masih terbawa suasana di atas pendapa kediaman pati hanggajaya itu Gajah Mada memahami perasaan Dewi Kaswari saat itu sebagai perasaan seorang wanita yang sangat halus mengingat kembali kepada sebuah masa yang tidak akan mungkin dapat dilupakannya Tolong panggilkan untukku pengawal prajurit itu, Bibi, berkata Dewi Kaswari yang sudah mulai dapat menguasai perasaan hatinya Maka Bibi Ijah segera bangkit berdiri turun dari pendapa menuju ke gardu penjagaan Nyi Ayu memintamu datang menghadapnya, berkata Bibi Ijah kepada Gajah Mada yang telah berada di gardu penjagaan bersama kawannya Maka segera terlihat Gajah Mada sudah berjalan bersama Bibi Ijah di pekarangan rumah menuju pendapa rumah di mana Dewi Kaswari sedang duduk menunggu mereka Ketika mereka naik ke atas pendapa, terlihat Bibi Ijah langsung duduk di sebelah majikannya Sementara Gajah Mada telah bersimpuh penuh hormat di hadapan Dewi Kaswari Terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang melihat sebentar kelopak matu Dewi Kaswari yang tebal seperti habis menangis Dapatkah kamu bercerita siapa yang memberikan benda tusuk konde itu kepadamu bertanya Dewi Kaswari kepada Gajah Mada Terlihat Gajah Mada tidak langsung menjawab, hanya menarik nafas dalam-dalam kembali Lelaki yang meminta hamba menyerahkan benda itu bernama Bango Samparan Berkata Gajah Mada berhenti sebentar sambil mengawasi apakah ada perubahan sikap di wajah Dewi Kaswari mana kala dirinya menyebut sebuah nama Ternyata Dewi Kaswari sudah dapat menduga bahwa benda itu memang milik seorang lelaki yang sangat dikenalnya Sekilas Gajah Mada melihat sebuah kilatan kegembiraan di matu Dewi Kaswari Di mana kamu bertemu dengannya, apakah ada pesan darinya, di mana aku dapat menemuinya, bertanya Dewi Kaswari kepada Gajah Mada Mendengar pertanyaan yang beruntun itu Gajah Mada terlihat sedikit tersenyum Hamba telah mengenalnya sebagai seorang majikan penguasa Rawarontek Paman Bango Samparan datang bersama putrinya di kota raja ini memang bermaksud bertemu dengan Nyi Ayu, berkata Gajah Mada perlahan Dia datang bersama putrinya berkata Dewi Kaswari dengan wajah penuh kegembiraan hati terlihat dari rona cerah di matanya Seusia berapa putrinya itu berkata dan bertanya kembali Dewi Kaswari Lebih muda sedikit dari usia hamba saat ini, berkata Gajah Mada Di mana aku dapat menemui mereka berkata Dewi Kaswari seperti tidak sabaran lagi Paman Bango Samparan berkata kepada ku tidak ingin kehadirannya akan mengganggu kehidupan Nyi Ayu Apa yang dilakukannya datang ke kota raja kawali Ini hanya untuk mempertemukan putri kandungnya kepada Nyi Ayu Untuk hal itu hamba dapat mengaturnya, berkata Gajah Mada perlahan berusaha menyusun kata demi kata sambil menilik sikap Dewi Kaswari Yang ternyata sesuai dari dugaannya semula, sangat gembira terutama ketika disebut seorang putri yang datang bersama Bango Samparan Terlihat Dewi Kaswari seperti tengah berpikir, merenung sejenak Apakah Bibi Ijah punya sebuah pemikiran agar aku dapat menemui putriku itu, berkata Dewi Kaswari kepada Bibi Ijah yang selama itu hanya dalam mendengarkan Sementara itu Gajah Mada yang telah mendengar kisah Asmara Bango Samparan dan Dewi Kaswari dapat memaklumi ketika Dewi Kaswari seperti ragu manakala menyebut kata putriku Sebuah kata yang sangat rahasia dan sudah seperti lama dipendam dan dikubur rapat-rapat Sementara itu Bibi Ijah yang juga telah mengetahui rahasia kisah cinta majikan Sementara itu terlihat menarik nafas dalam-dalam berusaha berpikir keras Terlihat wajah Bibi Ijah menjadi cerah dan jernih dengan sebuah sedikit senyuman di bibirnya Sebagai tanda telah menemukan sebuah jalan terang dalam pikirannya Siapa nama putri Bango Samparan berkata Bibi Ijah kepada Gajah Mada Namanya Andini, berkata Gajah Mada Kita dapat membawanya ke sini, untuk menghindari kecurigaan orang, kita dapat menyusupkannya mungkin Sebagai seorang pelayan dalam Apakah Nyi Ayu tidak berkeberatan dengan buah pikiranku ini berkata Bibi Ijah sambil menoleh ke arah Dewi Kaswari Sejenak Dewi Kaswari menatap wajah pelayan tua yang sangat dikasihi dan dipercayakannya itu Tanpa berkata apapun terlihat Dewi Kaswari menganggukan kepalanya sebagai tanda menyetujui usulan Bibi Ijah itu Seperti untayan benang emas yang disulam di atas tenunan kain sutera Cahaya matahari di atas bumi kota Raja Kawali di saat musim penghujan itu Seperti sebuahan ugerah kehangatan sejenak diwadahi para penghuni bumi Dan hari-hari di kediaman Patih Anggajaya menjadi lebih hangat dari sebelumnya semenjak ada kehadiran seorang gadis jelita Siapa gerangan gadis jelita itu? Ternyata gadis itu tidak lain adalah Andini Selain Gajah Mada, Bibi Ijah dan Dewi Kaswari Tidak ada seorang pun di kediaman Patih Anggajaya yang mengetahui sejati Andini sebenarnya Mereka hanya mengetahui bahwa Andini adalah anak kemenakan Bibi Ijah yang datang ikut bekerja Siapapun di kediaman Patih Anggajaya tidak bercuriga sedikitpun Meski kadang melihat sikap yang sangat istimewa kepada Andini Tapi mereka menganggap bahwa sikap istimewa itu lebih cenderung kepada sikap seorang wanita yang tidak dikaruniai seorang anak Setelah masa perkawinan mereka yang terhitung cukup lama, hanya itu dan sebatas itulah persangkaan mereka atas sikap istimewa Dewi Kaswari kepada Andini Bagaimana sikap Patih Anggajaya terhadap perlakuan istimewa istrinya itu? Sebagaimana orang lain, persangkaannya pun hampir sama, memaklumi perasaan istrinya itu Namun kehadiran gadis jelita itu telah membuat iri kawan-kawan Gajah Mada, terutama melihat perlakuan khusus yang dapat dibaca oleh siapapun terhadap sikap Andini kepada Gajah Mada Hari ini kami membuat kudapan getuk manis, mudah-mudahan kamu menyukainya, berkata Andini yang datang ke gardu penjagaan menemui Gajah Mada Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada Andini sambil menerima pemberian makanan itu Berkahnya bertugas bersamamu, selalu ada kiriman cemilan dari dalam, berkata kawan Gajah Mada ketika Andini telah kembali ke dalam rumah tidak terlihat lagi Terlihat Gajah Mada tidak berkara apapun, hanya sedikit tersenyum sambil menikmati sejumput getuk manis pemberian Andini itu Demikianlah, hari-hari berlalu di kediaman Patih Anggajaya Hingga di sebuah siang ketika seorang kawan-kawan Gajah Mada tidak ada di gardu penjagaan, terlihat Andini telah mendekati Gajah Mada yang tengah sendiri Ada berita yang kudapat dari Ibunda Dewi Kaswari, sebuah rencana rahasia Patih Anggajaya, berkata Andini kepada Gajah Mada dengan berbisik Sebuah rencana, bertanya Gajah Mada Benar, sebuah rencana, berkata Andini yang langsung bercerita tentang sebuah rencana Patih Anggajaya yang didapat dari Dewi Kaswari Dan malam baru saja berganti mana kala terlihat seorang pemuda berjalan keluar dari kediaman Patih Anggajaya Ketika cahaya oncor di sebuah regol menerangi wajah pemuda itu, terlihatlah jelas wajah pemuda itu tidak lain adalah Gajah Mada Setelah mendengar penuturan Andini tentang sebuah rencana, tidak harus menunggu besok, malam itu juga Gajah Mada sudah keluar dari kediaman Patih Anggajaya untuk menemui Putulisang di pondokannya Pasti ada sebuah berita sangat penting sehingga kamu tidak lagi menunggu pagi, berkata Putulisang di pondokannya kepada Gajah Mada Ternyata di pondokannya itu juga hadir Pangeran Jaya Negara dan Bango Samparan Ada sebuah berita yang sangat penting, berkata Gajah Mada membenarkan dugaan Putulisang Maka Gajah Mada langsung menuturkan sebuah rencana Patih Anggajaya sebagaimana yang didengarnya dari Andini Ternyata Patih Anggajaya sudah punya seorang tumba arang berkata Gajah Mada dalam penuturannya Siapakah yang dimaksud sebagai seorang tumba larang oleh Gajah Mada? Sebagaimana yang dituturkan Gajah Mada kepada Putulisang, Pangeran Jaya Negara dan Bango Samparan Ternyata Patih Anggajaya telah berhasil menghasut seorang senapati muda bernama Suradilaga Seorang pahlawan pasundan yang telah banyak berjasa dalam berbagai peperangan Dengan sebuah kelicikan Patih Anggajaya berhasil memindah Tugaskan senapati muda itu ke sebuah tempat yang jauh Dan dengan kelicikannya pula senapati muda itu dibakar perasaannya bahwa pemindah tugasannya berkaitan dengan seorang Putri Temenggung yang dicintainya Sengaja, Patih Anggajaya membuat berita palsu bahwa baginda Raja akan melamar gadis Putri Temenggung itu untuk putranya Pangeran Citraganda Patih Anggajaya telah berhasil membakar perasaan senapati Suradilaga Baginda Raja Raja Suci tidak ingin pamer kebesaranmu dapat menghalangi kewibawaannya Itulah sebabnya kamu dikucilkan ke tempat jauh Berkata Patih Anggajaya menghasut senapati Suradilaga Setelah berhasil membakar perasaan senapati Suradilaga Patih yang terkenal kelicikannya itu telah menawarkan sebuah kesepakatan yang membuat senapati Suradilaga benar-benar terbuai Apa janji penawaran Patih Anggajaya itu kepada senapati Suradilaga? Ternyata Patih Anggajaya menawarkan sebuah tahta bila mana dirinya dapat membunuh Sang Raja Maka diaturlah sebuah kesepakatan antara Patih Anggajaya dan senapati Suradilaga untuk membunuh Raja Raja Suci di saat musim perburuan di hutan sindur Tumbal arang itu pasti akan dihabisi oleh Patih Anggajaya di saat yang tepat Berkata Gajah Mada mengakhiri penuturannya mengenai sebuah rencana jahat Patih Anggajaya Namun, di saat mereka masih membicarakan tentang rencana Patih Anggajaya Muncul Pangeran Citraganda di pondokan mereka Kamu datang di saat yang tepat, berkata Putulisang kepada Pangeran Citraganda yang baru datang itu Entah mengapa aku rindu bertemu kalian, berkata Pangeran Citraganda langsung duduk ngeriung bersama di atas balai-balai Maka Putulisang menyampaikan apa yang baru saja didengar dari Gajah Mada kepada Pangeran Citraganda Sena Patih Suradila gabulan lalu telah diangkat menjadi seorang adipati di Singaparna Karena jasa-jasanya, sungguh jahat Patih Anggajaya yang telah memutar balikan kebaikan Ayah Mada Berkata Pangeran Citraganda setelah mendengar penuturan Putulisang Bagenda Raja Raja Suci harus segera mengetahui rencana jahat itu, berkata Putulisang Malam ini juga aku akan menyampaikannya kepada Ayah Mada, berkata Pangeran Citraganda Bagus, besok kita berangkat bersama kepada pokan Prabu Guru Dharma Siksa untuk melaporkan berita ini, berkata Putulisang Kalau begitu aku akan kembali ke istana bertemu dengan Ayah Mada, besok kita bertemu di gerbang batas kota Untuk berangkat bersama ke lereng Gunung Galunggung menemui Ayah Prabu, berkata Pangeran Citraganda Maka terlihat Pangeran Citraganda sudah berdiri untuk kembali ke istana, namun masih sempat memberi sebuah pesan kepada Gajah Mada Kapan kamu bebas tugas? bertanya Pangeran Citraganda kepada Gajah Mada sambil tersenyum Besok lusa, berkata Gajah Mada tanpa tahu kemana arah pertanyaan Pangeran Citraganda itu Besok lusa jangan kemana-mana, ada seorang putri istana yang ingin diantar oleh seorang prajurit pengawal, berkata Pangeran Citraganda masih dengan senyumnya Mendengar perkataan itu terlihat Gajah Mada ikut tersenyum, terbayang seorang gadis manis yang manja, tapi sangat menyenangkan hati Siapa gadis itu kalau bukan Ayah Rarawulan? Demikianlah, Pangeran Citraganda telah keluar dari pondokan untuk kembali ke istana Berselang tidak lama kemudian Gajah Mada mohon pamit untuk kembali ke tempat kediaman Patih Anggajaya Di keremangan malam, terlihat Gajah Mada tengah menyusuri jalan kota Raja Kawali menuju tempat kediaman Patih Anggajaya Kukira kamu tidak akan datang kembali, berkata kawan Gajah Mada di gardu penjagaan Apakah tidak ada kejadian apapun selama aku tidak ada, berkata Gajah Mada kepada kawannya itu Untungnya tidak ada kejadian apapun selama kamu belum datang, berkata kawan Gajah Mada Dan pagi itu udara masih terlihat berkabut kuat di atas kota Raja Kawali Terlihat empat ekor kuda telah keluar dari gerbang batas kota sebelah barat Keempat penunggang kuda itu nampaknya tidak memacu kudanya dengan cepat Meski begitu langkah kaki kuda telah membuat debu mengepul di belakang mereka Dan angin pagi yang dingin terlihat telah menyapu wajah dan rambut mereka Keempat penunggang itu ternyata adalah Putu Risang, Pangeran Jayanagara, Pangeran Citraganda dan Bango Samparan Yang tengah berjalan menuju Gunung Galunggung menemui Prabu Guru Dharma Siksa Tidak ada kejadian apapun selama di perjalanan mereka Jarak antara Gunung Galunggung dan Kota Raja Kawali memang tidak begitu jauh Ketika matahari terlihat mulai meredup menjelang senja mereka telah berada di sebuah lereng Gunung Galunggung Kami di sini selalu menunggu kabar dari kalian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyambut kedatangan mereka Maka Putu Risang telah memperkenalkan Bango Samparan kepada semua yang hadir di atas pendapa padepokan Prabu Guru Dharma Siksa Dimana saat itu juga hadir Jayakatwang dan pendeta Gunakara Setelah bersih-bersih diri di Pakyuan dan beristirahat dengan cukup Akhirnya Putu Risang telah bercerita cukup perinci sebuah perkembangan yang ada di kota Raja Kawali Jadi Patih Anggajaya akan menggunakan tangan Adipati Suradilaga untuk membunuh Raja Raga Suci Berkata Prabu Guru Dharma Siksa setelah mendengar semua cerita dari Putu Risang Masa perburuan direncanakan pada Purnama bulan depan berkata Pangeran Citraganda menambahkan Kita buat sebuah jebakan dimana Patih Anggajaya akan termakan oleh senjatanya sendiri berkata Prabu Guru Dharma Siksa membuat sebuah siasat Cucunda belum dapat memahami apa yang eh yang Prabu maksudkan Bertanya Pangeran Citraganda yang belum mengerti arah pembicaraan Prabu Guru Dharma Siksa Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa tidak langsung menjawab pertanyaan Pangeran Citraganda Hanya sedikit tersenyum mendengar pertanyaan dari cucunya itu Kita harus dapat membuka macu hati Adipati Suradilaga Dengan care itu kita sudah dapat menjadikannya kawan sekutu yang baik Berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil memandang ke arah semua yang hadir di pendapat padepokannya Sekarang Cucunda baru paham berkata Pangeran Citraganda sambil manggut-manggut tanda sudah memahami apa yang ada dalam pikiran kakeknya itu Sekarang siapa yang dapat mendatangi Adipati Suradilaga itu bertanya Pangeran Jaya Nagara Terima kasih telah menonton!